Hai jenis masih storing nih Sekarang sudah saya live-in di YouTube Pak Andy Terus gini buat teman-teman Atau Pak Irwanto atau Pak Ilham yang mau merekam gitu ya Merekamnya bisa lewat lokalkan Kalau misalkan ada record itu ada pilihan Record on this computer sama record to the cloud Nah nanti kalau misalkan record Pak Mos Siapa? Nanti begini terkait dengan record on this computer Nanti kalau misalkan sudah selesai meetingnya Itu Nanti ada proses Converting gitu ya dilakukan Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai nih Keluar dari zoom meeting Jadi gini Pak Mos coba sekarang Klik record Tapi record yang Ini Pak Mos Record yang cloud Ini masih yang di komputer nih Pak Record di komputer Record di komputer ya Nanti maksud saya begini Biar Pak Mos punya rekamannya juga Nanti setelah selesai zoom Kadang-kadang suka lupa nih Sudah selesai lalu tutup aja komputernya Nah nanti selesai acara Itu jangan langsung dimatikan komputernya Oh iya Karena nanti akan ada proses Converting Iya Pak Itu laptopnya sih Siap, siap Dari PT PLN sudah masuk Kita Pak Mos Dari PT PLN Dari PT PLN sudah masuk Kita Pak Mos Saya Terus Materinya siapa Pak Mos Namanya siapa Pak Biar saya jadikan co-host gitu maksudnya Materinya nanti akan gabung ya Pak Atas nama Bapak Agus Wahyudin Dan Bapak Samput Radu Oh ada PLN-nya Depan saya nyari Pak Uli-nya dari A Nggak ketemu Pada depan PLN-nya Dari Pak Agus Wahyudin Dan Pak Samputra Dwi Nugroho ya Pak Yang materinya Pak Pak Aulia sudah Siapa lagi Pak Pak Agus Wahyudin Nama di Nama disininya ada PLN-nya nggak Tidak Pak Saya lihat dulu ya Pak Ya soalnya Nyari Nyari kayak tadi Pak Aulia Ya PLN cuman Pak Aulia Aulia Ya Ada Pak Filipus Ya Masih dalam proses gabung Pak Nanti nggak Oh Pak PLN Filipus juga ada Saya jadikan co-host juga ya Maksudnya biar Oh iya Pak Ria Oh iya Pak Ria Agar pas waktu di setting mute Oke Sama siapa lagi Halo Pak Endi Saya makinin Pak Dekan Pak Endi Oh iya siap Pak WD Nunggu Pak WD ya Ya bentar ya Masih di rumah sambil Ngajar PPG nih Ya siap 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 Pak WD Siap Siapa lagi Pak Endi Yang ini Pak Endi Bentar Pak Disini baru Pak Aulia Pak Filipus Aulia Pak Filipus Sudah saya jadikan co-host Ada lagi Belum ada yang masuk lagi Pak Oh iya Nanti kalau misalkan ada dikasih Sementara saya masih bantu jadi hostnya Pak Yang lainnya saya jadikan co-host Iya Ya Yeah Thank you Terima kasih. Siapa? Untuk, kan sementara saya masih nyetingnya peserta itu bisa nganmut sendiri ya? Iya, betul-betul Pak. Kemudian perlu saya, maksudnya perlu atas izin cohos sama host nggak untuk nganmutnya? Nanti begitu presentasinya mungkin di nganmut aja kali Pak ya, semuanya Pak. Iya, cuma kalau misalkan sekarang ini saya settingannya masih allow partism to unmute themselves. Jadi mereka bisa nganmut sendiri maksudnya. Nah ini kadang-kadang suka kalau dalam pemaparan itu suka ada yang coba-coba ngeklik-ngeklik gitu. Akhirnya ngeganggu pemateri gitu maksudnya. Oh gitu. Saya setting, saya izin host aja ya? Iya, boleh Pak. Biar nggak keganggu ya? Siap-siap Pak. Tapi kalau pemateri kan karena sudah saya jadikan cohos, jadinya nggak ada masalah gitu maksudnya. Iya Pak. Bisa nganmut sendiri. Nanti kalau misalkan. Bahkan ada yang perlu dijadikan cohos lagi atau pemateri gitu. Nanti confirm aja. By WA atau di chat di sini juga nggak apa-apa Pak Ndi ya? Iya, siap Pak Ria. Boleh Pak. Saya coba bantu hentangin. Nanti kalau misalkan udah berjalan, di tengah jalan. Kalau memang perlu di... Ini kan, baru ini. Siap-siap Pak. Pocok. Itu rename-nya Mick. Oh iya. Bentar. Mick-nya nama saya ya? Namanya Endi Permata. Saya nggak ketemu surah-surah-surah. Masalahnya. Nama saya Pak Oco. Oke. Pak Oco udah bisa. Kok namanya Endi Permata di tempat saya ini? Iya, makanya Pak Oco nya ngerename gitu. Ngerename Endi Permata. Oh enggak. Tadi itu buka. Kan pakai lab. Pak D kan berusaha nelpon kan. Saya lagi ngurusin PPG nih. Aduh. Masih di rumah. Terus nelpon katanya dipanggil Pak Rektor. Jadi suruh wakili. Oh iya. Nah ini baru udah bener. Tadi ngerename. Makanya saya nyari nama Pak Oco nggak ketemu-ketemu. Ini mau saya jadikan co-host. Mana gitu namanya. Namanya ternyata Endi Permata. Kok bisa ya? Lupa maling Pak Oco nya kali masukin ya. Maksudnya langsung klik itu. Yang dikasih linknya itu. Iya. Oh itu linknya punya saya kali Pak. Kayaknya itu. Soalnya ini tadi nyari laptop yang lain lagi. Jadi ada 3 laptop yang buka ini. Pak Endi ini jaringannya nggak stabil nih. Kadang-kadang merah kadang-kadang kuning Pak Endi. Iya. Jaringan saya apa ya? Iya. Kalau di saya kelihatin soalnya. Jadi misalkan merah kuning yang paling bagus putih. Nah ini posisinya kuning. Tadi merah. Jaringannya kurang bagus ya Pak emang. Di rumah saya. Ini Pak Aulia sudah masuk ya Pak. Ini mungkin instrukturnya sudah siap ya Pak Aulia ya. Bulinda, Bulinda. Bulinda. Buka dulu. Di desktop ini buka dulu. Bitar 5 menit lagi Pak. Tungguan saya berarti ya Pak Aulia ya. Iya Pak. Kuturan ini Pak Aulia nya lagi. Pak mungkin ini malu lagi. Ya siap Pak. Siap. Buka. Eh. Oke. 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 Terima kasih. 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 Mungkin acaranya kita mulai dari pembukaan dari Wakil Dekan 1 FGP ya Pak Ya. Kemudian nanti pembukaan dari saya, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Irwanto ya Pak, sebagai kohosnya nanti MC-nya. Terima kasih. Susunan acaranya Pak Ian Oke Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Yang terhormat Bapak Indi Permata STNT Selaku petua jurusan pendidikan profesional Teknik Elektro Untirta Yang terhormat Bapak Dr. Dase Erwin Juansa MPD Selaku dekan FKIP Untirta Yang mewakili Bapak Dr. Suroso Mukti Laksono MSI Selaku wakil dekan 1 FKIP Untirta Yang terhormat Bapak Agus Wahyudin Dan Bapak Saputra Dwi Nugroho Selaku pemateri kuliah umum Di jurusan pendidikan profesional teknik elektro Yang terhormat Bapak Dosen PPTE Untirta Yang terhormat Mahasiswa dan mahasiswa jurusan PPTE Untirta Yang saya banggakan Puji syukur Marilah kita penjatkan kepada Allah SWT Atas rahmat berupa kesehatan Sehingga kita bisa mengikuti kuliah umum secara daring Dan tak lupa pula Juga selawat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Pada hari ini Saya Irwanto Selaku sebagai moderator Yang akan memandu kegiatan kuliah umum secara daring Ada pun susunan kegiatan dalam kuliah umum Yang akan kita lalui Di antaranya adalah Satu Pembukaan Dengan sambutan Laporan ketua pelaksana Yang kedua Sambutan dekan FKIP Yang mewakili Sekaligus membuka acara kuliah umum secara daring Yang kedua adalah penyajian materi Yang ketiga adalah sesi tanya jawab Terus yang keempat penutup Acara pertama Sambutan dari Ketua pelaksana Bapak Indy Permata STMT Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Wasyukurillah Pada hari ini Kita mesti Diberi kesehatan oleh Allah SWT Untuk mengikuti kuliah daring Dari Pustiklat PT PLN Suralaya Alhamdulillah Pak Terima kasih Sudah bersedia Pihak Pustiklat PT PLN Untuk sharing knowledge Di jurusan kami Pak Di penelitian teknik elektro Kebetulan saya sudah lama juga Nggak pernah ke Pustiklat PT PLN Ya Terima kasih Pak ya Terima kasih Pak Sudah berkenaan Insya Allah Dari knowledge ini Akan bermanfaat Pak Bagi Mahasiswa-mahasiswa kami Di jurusan pendidikan teknik elektro Demikian Kata Sambutan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Endi Terus yang kedua adalah Sambutan yang kedua Dekan FKIP Untirta Sekaligus membuka acara kuliah umum Yang mewakili Bapak Doktor Surosomukti Laksono NSI Selaku wakil dekan 1 FKIP Untirta Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Fokasional Teknik Elektro Bapak Endi Permata Bapak Ibu sekalian Dosen di jurusan Pendidikan Fokasional Teknik Elektro Dan adik-adik mahasiswa Yang tercinta Yang kami hormati pula Narasumber Kuliah Umum Daring Dari PLN Suralaya Ada Pak Agus Wahyuddin Dan ada Pak Saputra Dwi Dan ada Siapa lagi Terima kasih Pak Aswaktunya Puji syukur Selalu kita panjatkan Dari Allah SWT Bahwa Walaupun dalam Masa pandemi Kita masih bisa berjumpa Walaupun tatap maya Dengan media daring Sehingga Perkuliahan Tetap berlangsung Dengan penjaminan mutu yang baik Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Narasumber Kami ucapkan terima kasih Dari FKIP Untirta Bapak Ibu sekalian Bersedia memberikan Pula Umum Daring Untuk pendidikan Fokasional Teknik Elektro Mahasiswa memang Perlu pencerahan Tidak cuma hanya Dari dosen-dosennya Yang Berlatar belakang akademik Tetapi perlu juga Mendapatkan pencerahan Dari Bapak Ibu yang praktisi Sehingga Adik-adik sekalian Nanti kalau terjun ke lapangan Sudah bisa Bagaimana Menerapkan Ilmu yang didapat Untuk praktisi Kedepan Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan Nasional Sekarang Ada program Yang namanya Kampus Merdeka Merdeka Belajar Jadi Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu Diarahkan Tiga semester Mahasiswa itu Tidak cuma Di kampusnya sendiri Tetapi Satu semester Itu Boleh Misalnya nanti Magang ke PLN Pul satu semester Tidak diganggu Kuliah Jadi magangnya Pul satu semester itu Kita akui 20 SKS Sehingga Anak-anak nanti Itu diberi Kesempatan Tiga semester Luar Bisa magang Ke perusahaan Boleh kuliah Di universitas lain Boleh Mengadapkan Bakti Sosial Boleh Terjun ke desa Dan macam-macam Ada delapan program Yang dicanangkan Oleh kementerian Sehingga Bagus sekali Ini Acara Bagaimana nanti Memberi wawasan Adik-adik mahasiswa Bahwa Kedepan itu Sistem belajarnya Tidak cuma Di kampusnya saja Tetapi bagaimana Mengkolaborasikan Dengan para Praktisi Di lapangan Tujuan Dari Kuliah Daring Online Daring ini Adalah Di pendidikan Teknik elektro Mungkin Salah satunya Nanti ada yang Bisa Magang Di PT PLN Sehingga nanti Ada Selain ini Juga mungkin Ada kerjasama-kerjasama Yang dibangun Kedepan Sehingga nanti Mahasiswa kami Bisa belajar Tentang bagaimana Kelistrikan Di PT PLN Itu saya rasa Pak Yang perlu Kami sampaikan Terima kasih Sekali lagi Kepada Bapak-bapak Yang Bersedia Meluangkan Waktunya Walaupun Daring Untuk Mengisi Kuliah Umum Ini Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kuliah Umum Daring Pendidikan Vokasional Terni elektro Dari PT PLN Surala Serah Resmi Dibuka Semoga ilmunya Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Pak Suroso Sudah membuka Acara ini Baiklah Kita akan Melangkah Ke acara Yang kedua Dimana Acara ini Adalah Acara Inti Disini Kita akan Memaparkan Dua Apa namanya Materi Atau Materi Pemateri Pertama Itu akan Dibawakan Oleh Bapak Pak Wahyudi Agus Wahyudi Nanti Disini Bapak Akan Memberikan Materi Kurang lebih 30 Sampai 40 Menit Sehingga Bapak Dipersilahkan Untuk Mewaparkan Materinya Siap Ya Baik Terima kasih Pak Irwanto Kemudian Pak Andy Ketemu lagi Di Dunia Virtual Pak Andy Sempat lagi Berkunjung Kesini Pak Pada Pak Suroso Juga Mohon maaf Alhamdulillah Hari ini Walaupun Waktunya Mungkin Tidak Seberapa Cuma Satu Jam Tapi Namanya Ilmu Tentu Ada Bermanfaat Saya Sebelumnya Agak bingung Juga Mau Ngasih Apa Karena Elektro Jurnusannya Karena Saya Bidang Bidang kimia Tapi Karena Ada Target Instruktur Yang Harus Diberi Sebagai Kinerja Instruktur Salah Satunya Harus Ada Pembelajaran Juga Keluar Jadi Insya Saya Sampaikan Aja Tentang Energi Batubara Mudah Mudah Ini Juga Bisa Menambah Awasan Atau Adik Adik Buat Adik Semua Di Pembelajaran Elektro Ini Ternyata Ilmu Luas Bukan Hanya Elektro Jadi Kalau Kita Hanya Mungkin Di Perkuliahan Mungkin Pembelajarannya Lebih Banyak Kepada Elektro Tapi Di Dunia Luar Terutama Di PLN Bukan Hanya Elektro Kimia Energi Batubara Macam Listrik Mesin Semuanya Ada Di PLN Ya Mudah Mudah Semuanya Nanti Bisa Masuk PLN Amin Kalau Masuk PLN Saya Buka Share Materinya Ya Siap Ya Ternyata 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 Materinya Sudah Muncul Sudah Sudah Siap Baik Terima kasih Bapak Semuanya Saya langsung Saja Adek-adek Karena Waktu Yang Sempit Kebetulan Saya juga Hari ini Lagi Mengikuti Ini Pak Jadi Mohon Maaf Background Saya Belakang Saya Workshop Asesor Jadi Hari ini Lagi Ada 14 Sama Besok 15 Ada Apa Ada Resumen Tentang Asesor Apa Asesor Semuanya Jadi Ketemu Di Ini Di Dunia Juga Jadi Saya Baik Ini Insya Allah Saya akan Sampaikan Tentang Kata Laksana Pengelolaan Administrasi Batubara Ya Nama Hawasan Buat Ada Semua Kemudian Ini Perkenalkan Kata Orang Tua Kita Dulu Barangkali Kenal Sayang Dikenalkan Nama Saya Agus Sayudin Nip Nip 693 230 Pengangkatan Kemudian 230 Nomor B Itu Sumatera Selatan Sumatera Bagian Selatan Kemudian Saya lahir Di Bandung 28 Juli 67 Insya Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan Sehat Sampai saat ini 53 tahun Pak Kerja di PLN Tahun ini Itu 32 tahun Artinya Sudah Masuk 4 Windu Pak Jabatan Sekarang Fungsional Masuk PLN Saya Bulan Juni Tahun 88 Jadi Sekarang Sudah 32 Tahun Insya Allah Saya Mengajar Di Di Dikas Suralaya Ini Tentang Analisa Air Kimia Membangkit Dan Itu Banyak Sekalian Sub-sub-nya Analisa Bahan-bahkan Batu Bara Termasuk Energy Management Ini Kemudian Drop Survey K2-K3 Lingkungan Dan Pengoperasian Pengolahan Limbah Itu Yang Saya Share Pengatauan Untuk Teman-teman Di PLN Di Sini Pak Sisi PLN Di Sini Oke Kita masuk Lihat ke Pendahuluan Mungkin Ini materinya Cukup Banyak Belum Saya Edit Karena Waktunya Belum Belum Sepert Saya Edit Tapi Saya Mungkin Nanti Akan Dilangkah Langkah Karena Saya Menyusahkan Waktu Jadi Intinya Begini Ketika PLN Membutuhkan Batu Barat Tentu Ada Pengelolaan Ada Pengadaan Macem-macem Mungkin Adek-adek Pernah Lihat Di TV Atau Di Video Ada Batu Barat Diantar Menggunakan Tongkang Menggunakan Kereta Api Menggunakan Vessel Menggunakan Del Convair Salah Satunya Adalah Pengelolaan Kita Di Batu Barat Ini Buat Batu Barat Ini Kita Pemakaian Cukup Besar Apalagi Dengan Adanya 35.000 Megawatt FTP Kemarin Yang 2 Apa Mohon maaf Ini dulu Teradu Jadi Konstruksi Batu Barat Di PLN Setiap Tahunnya Peningkatan Yang Cukup Signifikan Hal Ini Hal Ini Bermula Dari Adanya Proyek FTP1 Dan FP2 Jadi 2x10 Megawatt Dimana Sekarang Sudah Selesai Tapi Kebutuhan Batu Barat Kan Meningkat Terus Apalagi Sekarang Muncul Yang 35.000 Megawatt 35.000 Megawatt Ini Sampai 2024 Apa Namanya Harus 100% Mungkin Terlaksanakan Jadi Secara Umum Secara Umum Tata Laksana Administrasi Pengelolaan Batu Barat Ada Tiga Bagian Yang Perlu Di Perhatikan Yang Pertama Perencanaan Alokasi Kebutuhan Batu Barat Bulanan Ini Jumlah Dari Batu Barat Dan Kedatahan Batu Barat Seperti Apa Nanti Diatur Dalam Rapat Koordinasi Kemudian Yang Kedua Administrasi Penerimaan Batu Baranya Dan Ketiga Administrasi Tetap Kelola Batu Barat Serta Verifikasi Tagian Ini Nanti Larinya Ke Bagian Pengadaan Mungkin Buat Adik-adik Kalau Saya Nyerah Pertanyaan Langsung Aja Gak Papan Langsung Aja Gak Papan Dikat Aja Silahkan Aja Gak Papan Perencanaan Alokasi Batu Barat Bulanan Perencanaan Alokasi Batu Barat Bulanan Dihitung Setiap Olah Unit PLTU Dimana Saja Di Indonesia PLTU Cukup Banyak PLN Menggunakan Bahan Bakar Batu Barat Terus Di Evaluasi Oleh Bagian Pembangkitan Kator Induk Sampai Kepusat Dan Itu Ada Kita Rapor Jadi Rapat Koordinasi Dari Pembangkitan Kator Induk Sampai Kepusat Yang Dilaksanakan Rapor Ini Menurut Klausel Dari Perjanjian Jual Beli Batu Barat Dimana Rapat Rapat Ini Antara PLN Pemasok Dan Transportir Biasanya Seperti Itu Dilakukan Kemudian Dalam Rapor Pun Dibahas Evaluasi Terhadap Realisasi Pasokan Batu Barat Bulan Kalau Disini Dicatat Itu N Min Satu Artinya Bulan Kemarin Kalau Ini Bulan Oktober Artinya Bulan September Kemarin Itu N Min Satu Konfirmasi Pasokan Batu Barat Bulan N Yaitu Bulan Ini Artinya Sedang Dipakai Yang Bulan Kemarin Yang Saldo Atau Sisa Dan Bulan Yang Dipakai Dan Pembahasan N Plus Satu Yaitu Bulannya Akan Datang Yaitu Nanti Di Bulan November Jadi Yang Sudah Kemarin Seperti Apa Mungkin Pengirimannya Seperti Apa Karena Ada Pemasok Atau Para Penor Penor Itu Kemudian Dibahas Juga Hari Bulan Ini Seperti Apa Pemakaiannya Apakah Ada Perlu Penambahan Atau Tidak Dan Bulannya Akan Datang Dibutuhkan Seperti Apa Begitulah Batubara Yang Dibutuhkan Di Setiap Pembangkit Agenda utama Dalam Rapor Dalam Rampat Koordinasi Ini Dikelompokkan Ada Empat Topik Yang Biasanya Dibahas Pertama Evaluasi Evaluasi Pasokan Batubara Bulan Sebelumnya Yaitu Bulan N1 Bulan Kemarin Sasarannya Adalah Untuk Mengetahui Realisasi Pasokan Dari Masing-masing Pemasok Sesuai Nominasi Pasokan Yang ditetapkan Pada Bulan Yang Bersangkutan Artinya Bulan Kemarin Jadi Ada Evaluasi Sejauh Mana Pengiriman Pengirimannya Kemudian Dari Sisi Kualitasnya Dari Sisi Kuantitasnya Seperti apa Itu Ada Evaluasi Ada Penilaian Yang Dikonfirmasikan Kemudian Yang kedua Adalah Konfirmasi Kebutuhan Pasokan Bulan Ini Artinya Kalau Hari Ini Saya bilang Tadi Di Bulan Oktober Dilakukan Konfirmasi Apakah Kebutuhan Pasokan Masing-masing PLTU Masih Tetap Sesuai Dengan Kebutuhan Sebulan Atau Justru Berkurang Kenapa Mesti Berkurang Bisa Jadi Pada Pelaksanaan Pekerjaannya Atau Proses Pembangkitnya Ternyata Ada Gengguan Dan Ada Ternyata Gangguan Itu kan Diluar Perencanaan Misalkan Emergensi Ternyata Harus Stop Satu Minggu Atau Dua Minggu Misalkan Pemeliharaannya Nah Itu Artinya Itu Akan Berpengaruh Terhadap Pasokan Kita Atau Stop Kita Stop Batubara Kita Maka Sebaliknya Nilai Permintaan Tambahan Pasokan Batubara Karena Pembangkit Lebih Dibandingkan Biasanya Kalau Seandainya Ada Lebih Biasanya Pemakaian Mungkin Tidak Sampai 100% Load Yang Dihasilkan Walaupun Beban Puncak Tetapi Bisa Saja Mungkin Hanya 80% Atau 79% Tapi Tahu Bulan Ini Ternyata Pemakaian Pasokannya Atau Diminta Oleh P3B Untuk Membangkitkan Sampai 100% Misalkan Loadnya Nah Itu Artinya Apa Pemakaian Dibutuhkan Batubaranya Akan Semakin Bertambah Maka Bila Permintanya Berkurang Juga Dilakukan Pengurangan Nominasi Pasokan Dari Masing-masing Pemasok Secara Proposional Dan Karena Hal Sebut Tidak Dikanakan Denda Pasokan Pasokan Jadi Kita Akan Tentap Dikoordinasikan Dengan Para Pemasok Jadi Tetap Koordinasi Jangan Sampai Apa Namanya Tidak Tidak Kita Merasa Kita Sebagai Panoral Atau Pemakai Batubara Kemudian Apa Namanya Mengambil Inisiatif Tidak Tetap Ada Koordinasi Dengan Para Pemasok Dan Transportir Kemudian Yang ketiga Penetapan Nominasi Pasokan Batubara Untuk Bulan Berikutnya Atau Bulan Yang Akan Datang Penetapan Nominasi Pasokan Batubara Untuk Masing-masing Pemasok Didasarkan Pada Estimasi Kebutuhan Pasokan Pembangkit Restrik Untuk Bulan Yang Akan Datang Yang Dihitung Berdasarkan Kesiapan Operasi Pembangkit Asumsi CF-nya Dan SFC-nya Sesuai Kinerja PLTU Menetapan Nominasi Pasokan Untuk Masing-masing Pemasok Ditapkan Secara Proporsional Dengan Perhatikan Polume Potrak Dan Polume Penyerahan Tahunan Jadi Ini Kepada Evaluasi Evaluasinya Dari Akan Tetap Melihat Nominasi Siapa Yang Akan Mendapatkan Nanti Pengirimannya Polume Penyerahan Tahunan Umumnya Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Polume Kontrak Karena Saat Ini Kondisi Supply Polume Kontrak Untuk PLTU Tentu Lebih Besar Dibandingkan Dengan Demennya Kemudian Ketiga Permasalahan Operasional Dibahas Permasalahan Permasalahan Yang Hadapi Pemasok Ataupun PLTU Permasalahan Yang Dihadapi Pemasok Misalkan Keterlambatan Pasokan Oleh Keterlambatan Pasokan Oleh Kerusakan Karena Adanya Kerusakan Tongkang Atau Misalkan Karena Gangguan Cuaca Kita Tahu Adek-adek Sekalian Batubara Ini Misalkan Saya Di belakang Ini Di PLTU Indonesia Power Di belakang Kita Ini Pembangkitnya Itu Batubaranya Semuanya Ada Berapa Pemasok Ada Yang Dari Kalamantan Ada Juga Yang Dari Sumatera Selatan Yaitu PT Taman Batubara Bukitasam Jadi Mereka Memasok Ke Indonesia Power Di belakang Kita Ini Menggunakan Tongkang Dan Menggunakan Pesel Ada Ukuran Tongkang Yang Menggunakan 5.000 Sampai 20.000 Ada Juga Yang Menggunakan Pesel Sampai 60.000 Jadi Itu Apa Bisa Jadi Waktu Pengirimannya Terjadi Gangguan Anak Macem-macem lah Atau juga Karena Adanya Kesulitan Dalam Penyediaan Tag Asis Ini Kalau Kontraknya CF Karena Kita Di PLTU Ada Kontrak FOB Dan CF Jadi Ada Permasalahan Yang Harus Diselesaikan Di Proses Penyediaan Batubara Kemudian Dari Aspek Finansial Permasalahan Yang Muncul Adalah Mengenai Penyelesaian Biaya Tag Asis Kesepakatan Besarnya Nilai Keterlambatan Serta Komplen Terhadap PRN Terkait Antrian Tongkang Untuk Pemukaran Batubara Jadi Setiap Pasti Ada Pekerjaan Pasti Ada Memuncul Masalah Tapi Masalah Itu Bukan Berarti Tidak Bisa Diselesaikan Tinggal Kita Koordinasi Komunikasi Semuanya Bisa Diselesaikan Permasalahan Yang Selanjutnya Permasalahan Yang Dada PLTU Biasanya Tertak Pada Call Handing Penanganan Batubara Fasilitasnya Biasanya Karena Misalkan Gangguan Dari Sip Unloadernya Atau Macem-macem Belco Payernya Atau Hal-hal Lain Yang Perlu Diselesaikan Itu Selalu Ada Permasalahan Selalu Ada Bisa Jadi Karena Nge-blocking Batubaranya Kemudian Penentuan Alokasi Pasukan Batubara Perhitungan Rencana Pasukan Batubara Bulanan Dilakukan Berdasarkan Pada Berapa Hal Pertama Rencana Operasi Dan Rencana Pemakaian Batubara Realisasi Stok Akhir Bulan Kemarin N-1 Bulan Kemarin Dan Rencana Stok Bulan Berikutnya Yaitu Bulan Yang Akan Datang Jadi Inilah Yang Selalu Dihitung Seperti Apa Nanti Stok Kita Karena Stok Kita Jangan Sampai Melebihi Juga Jangan Sampai Kurang Karena Kalau Kurang Nanti Akan Mengganggu Proses Proses Pembangkitan Kita Dalam Menghasilkan Listrik Kemudian Kalau Lebih Juga Ada Biaya Di Sana Yang Akan Losis Akan Hilang Seperti Misalkan Batubara Karena Lebih Kita Ada Punya Target Misalkan Penyimpanan Stok Pail Kita 20 Hari Atau 15 Hari Tapi Ternyata Batubaranya Kita Banyak Nah Itu Sebenarnya Ada Yang Losis Dari Biayanya Kemudian Dari Energi Batubaranya Sendiri Akan Hilang Kenapa Misalkan Bisa Subkombusian Itu Sua Bakar Berbakar Sendiri Nah Itu Adalah Energi Yang Hilang Dan Itu Tidak Diharapan Oleh PLN Salah Satu Kerugian Adalah Seperti Itu Sering Adanya Losis Di Lapangan Kemudian Penentuan Alokasi Pasokan Batubara Secara Umum Penentuan Alokasi Pasokan Batubara Untuk Menjamin Keamanan Dan Suplai Yang Mencakup Ada Tiga Hal Yang Perhatikan Pertama Jumlah Ini Tentu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Pembangkit Sendiri Untuk Menjamin Kautinitas Operasi PLTU Maka Salah Utamanya Adalah Harus Dipenuhi Pasokan Jadi Pasokan Untuk Target Karena Kita Sudah Merencanakan Di Akhir Bulan Kemarin Atau Bulan N1 Kemarin Sesungguhnya Bulan Ini Hurusnya Aman Tapi Faktanya Kadang-kadang Di lapangan Tidak Seperti Itu Bisa Jadi Bisa Saja Pengiriman Tetap Sendat Itu Masalahnya Mungkin Karena Misalkan Tak Asis Yang Ada Atau Karena Cuaca Badai Misalkan Dikirim Dari Kalimantan Kalimantan Perlu Sampai Kesini 5-5 Harian Sampai Kesini Dari Kalimantan Menggunakan Faisal Itu Sampai 5 Hari Itu Tergantung Dari Cuaca Tapi Bukan Berarti Tidak Koordinasi Antara Pembangkit Dengan Pemasok Yang Dari Kalimantan Jadi Waktu Berjalannya Kemudian Berada Di Pertengahan Di tengah Laut Mereka Terus Berkomunikasi Kami Berada Di Sini Seperti Itu Apalagi Kita Pembangkit Di Surah Laya Ini Termasuk Yang Diperhatikan Sekali Oleh Pusat Pemerintahan Pusat Juga Terjadi Pemadaman Maka Akan Langsung Menyorot Kita Mungkin Tidak Merasakan Seperti Tapi Bagi Karyawan Ketika Terjadi Ada Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Karena Misalkan Apapun Itu Menjadi Perhatian Pusat Itu Tidak Diinginkan Kemudian Selanjutnya Menghitung Kebutuhan Konsumsi PLTU Ada Ada Rumusnya Kapasitas PLTU Misalkan Berapa 2x50 4x50 100 Dikalikan Kapasitas Faktornya Dalam Bentuk Parsen Apakah Lodnya 80% Atau 100% Kemudian SFC Untuk Konsumsinya Misalkan Berapa 0,5 0,6 Misalkan Kalikan 24 jam Kalikan 30 hari Maka Kebutuhannya Akan Terlihat Disini Inilah Bulan Yang Misalkan Untuk Bulan Depan Misalkan Bulan November Akan Dibutuhkan Ini contoh Aja Misalkan 2x50 Misalkan Kita Hanya 60% Operasionalnya 0,5 Yang Agak Tengah Tengah Bagus Kemudian 30 hari 24 jam Inilah Kebutuhan Untuk 2x50 Dalam Metric Tahun Perbulan Kebutuhan Batubaranya Kemudian Menentuan Alokasi Pasokan Batubara Kebutuhan Pasokan Batubara Merupakan Hasil penyebuan Tolak Carryover Atau yang Sebelumnya Maka Ada Perhitungan Sama Perhitungannya Stok Akhir Bulan Kemarin Adalah Sama Dengan Rencana Konsumsi Hari Ini Dikalikan Stok Awal Bulan Yang Kemarin Dikurangi Putan Pasokan Maka Itulah Stok Kita Di Akhir Bulan Dan Ini Dihitung Setiap Setiap Bulannya Oleh Energy Primer Jadi Ada Supervisor Namanya Energy Primer Ada Bagian-bagian Yang Mengelola Ini Dan Ini Dilaporkan Melalui BBE Online Jadi Ada Monitoring Batubara Online Pelaporannya Pemakaiannya Tiap Hari Semuanya Sampai Ke pusat Ini Pak Laporannya Jadi Tidak Hanya Di Pembangkit Pusat Akan Memonitoring Penggunaan Batubara Stop Dan Ketersediaan Pada Bulan Ini Kemudian Saya lewati Ini Ini Berapa Menit Waktunya Gejar-gejaran Juga Jarinya Karena Waktunya Sepit Sekali Ini Ini Sudah Berapa Menit Di Inget In Aja Pak Ya Ya Pak Ya Pak Ya Baterinya Bulu Saya edit Itu tadi Kemudian Ada penentuan Alokasi Pasokan Batubara Lanjutan Ya Pertama Ada Pembukaran Batubara Ya Peralatan Pembukaran Batubara Memiliki Backup Ya Kemudian Pelaksanaan Pembukaran Juga Harus mempunyai Servis Lepas SLA Harus punya Juga Harus Ketersediaan Dan Semuanya Sudah ada Di lapangan Tersedia SOP Seperti Apa Pembukarannya Itu pun Betul-betul Sudah dilaksanakan Di PLN Karena Ini kan Apa Namanya Apa Namanya Untuk Kelancaran Apa Namanya Pembukaran Dari Batubara Itu sendiri Kemudian Lain-lainnya Ada Surat-suratnya Yang Melengkapi Dokumen-dokumen Yang harus Dilengkapi Sebelum Pembukaran Kemudian Pengendalian Kuantitas Dilakukan Batubara Setiap datang Batubara Selalu Dapat Drafts 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 Jumlah Kuantitas Yang Disampaikan Dari vendor Ke kita Jadi Drafts Murphy Itu Menghitung Menghitung Volume Batubara Yang ada Di kapal Atau Di tongkang Jadi Sebelum Dan sesudah Nanti ada Final Drafts вонya Akan Dihitung Dan Itu Sebagai Pembayaran Kita Kepada Pemasok Jadi Tidak Tidak Berdasarkan COE COE Sertifikat Iraq Dari mereka Juga Muncul Misalkan 5.000 10.000 Atau 65.000 misalkan. Tidak seperti itu tapi kita melakukan drop survey dulu. Karena bisa jadi selama pelayaran, selama pengiriman terjadi set combustion atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan. Nah itu makanya kita menghitung. Jadi kita menghitungnya menggunakan drop survey. Ada berita acara yang harus tertanggi ke berbagai pihak di sini ya. Kemudian juga menggunakan bellwager sebagai alat ugut pembanding yang dilakukan kalibrasi antara drop survey dan jadi kita ada ada ukuran-ukuran yang memang nanti walaupun drop survey itu kan mengukur volume waktu barat ketika dia bersandar Pak ya. Bisa jadi ketika bersandar misalkan ini misalkan suasanya kurang bagus lah karena gelombang lah macam-macam. Itu selalu didapatkan oleh PLN kita di di belakang kita ini. Kemudian saya lihat aja ini pengendalian kualitas. Setiap PLTU tersedia laboratorium dengan SK Direktur 498 Kadir blablabla ya yang telah terdeksi. Di sini di labnya kita di Indonesia Power di belakang kita ini labnya peralatannya kemudian SDM-nya semuanya sudah tersertifikasi. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan kita bisa mengklaim langsung Pak ke vendornya. Tidak perlu lagi ke kita perlu misalkan pembanding misalkan ke e-service atau ke apa namanya ke Tegmira misalkan. Karena teman-teman di sini semua peralatannya SDM-nya dan labnya juga sudah tersertifikasi terakreditasi gitu ya. Kemudian tata cara pengambilan mulai dari pengambilan sampling-nya preparasi pengujian ya. Dan kita di PLN menggunakan standar. Standar yang kita pakai semuanya di seluruh pembangkit itu menggunakan standar ASTM Pak. Semuanya baik itu menganalisa minyak air atau batu bara kita menggunakan ASTM. Jika melakukan as kinerja independent supplier pengawasan langsung seluruh aktivitas independent supplier melakukan join supplier dengan independent supplier ini kalau ada hal yang terdiri diinginkan ya di lapangan. Kemudian jika tiga hal tadi di atas terjadi deviasi hasil dari pengawasan langsung dengan hasil sebelumnya maka dilakukan penggantian independent supplier. Jadi nanti ada rapat koordinasi lagi ya di antara apa di antara berbagai pihak ini pengujian kualitas dan kuatitas loading unloading dilaksanakan oleh independent supplier yang ditujuk oleh PLN. Visual check dan quick test sebelum kapal tongkang standar jadi sebelum standar tongkang atau vessel dilakukan visual check visual check itu untuk melihat pengotor-pengotor apakah pengotor-pengotornya Pak ya misalkan seperti apa batu bara mungkin ada batunya ada tanahnya ada kayu-kayu ada hal lain lah. dan ini bisa dilakukan dengan quick test juga karena ada peralatan yang bisa misalkan ini moisture-nya terlalu tinggi jadi ada peralatan yang bisa seperti batang tapi batangnya di atasnya ada display bisa 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 menganalisa ketika si tongkat itu dimasukkan ke dalam tumpukan batu bara dia menganalisa moisture nilai calor volatil meter dan lain-lainnya jadi itu untuk visual check aja quick check juga ya tapi itu tidak dijadikan ini tidak dijadikan apa sebagai claim kita tidak nanti claimnya terakhir adalah di analisa lab-nya kemudian jadwal pasokan jadwal pasokan batu bara merupakan salah satu penentu jaminan pasokan batu bara yang ditutupkan berdasarkan rencana operasi PHTU saya sekali lagi bahwa kita sudah membuat jadwal sesuai dengan kebutuhan atau rencana operasi kita apakah bulan ini kita ada apa namanya ada overhaul apakah kita ada pemeliharaan yang cukup waktu misalnya satu minggu dua minggu atau macam-macam lah itu nanti tetap dibahas di dalam rakor nah rakor ini menjadi notulen pak jadi di dalam rakor hasil rapat ini jumlah dan jadwal penerima waktu bara di unit PHTU yang telah disepakati antara PLN dan pemasok itu maka akan dituangkan dalam notulen rakor notulen rakor disepakati bersama karena disana ada tanah-tanahan semuanya yang hadir jumlah batu bara adalah metrikton dan jadwal latangan batu bara di unit PHTU yang sesuaikan dengan kebutuhan posisi PTU jadi semuanya harus betul-betul menyesuaikan dengan dotulen ini karena semuanya PLN Pusat dalam hal ini mengalakkan evaluasi dan melakukan penilaian terhadap para pemasok jadi ada pemasok-pemasok yang mendapat bintang 3 bintang 4 gitu ya bintang 2 karena bisa jadi karena kalau dia bintang pemasoknya bagus bintangnya juga bagus gitu ya karena misalnya pengirimannya tepat kemudian kualitas-kuatitasnya juga bagus sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian kondisi pasalitas pemengkar batu bara dalam hal ini call handling dan rencana tidak lainnya terhadap unit pelaksana ditunjuk predireksi PLN sebagai direksi pekerjaan dengan mempunyai kewenangan yaitu menandatangani BIST berita acara serah terima batu bara misalkan ya kemudian menunjuk direksi lapangan untuk mendelegasikan penandatangan berita acara terima menandatangi dokumen yang bersifat operasional kemudian direksi lapangan juga berwenang menandatangi hasil pemeriksaan pekerjaan kalau misal pemeriksaan pekerjaannya ada hal yang yang diinginkan seperti banyak pengotor itu pun menjadi berita acara dapat menunjuk pengawas lapangan untuk mendelegasikan penandatangan berita acara dan hasil acara pemeriksaan pekerjaan penilaian ini aja pemasok nah ini ada penilaian kita siapa jadi dilaksanakan setiap triwulan nanti ini per tahun tapi penilainya per triwulan pertama kriterianya adalah kualitas sesuai kontrak kalau kontraknya kita misalkan membutuhkan nilai kalor untuk batubaranya sampai 5.000 sampai 6.000 maka ringisnya harus di sana kemudian misalkan moisture-nya tidak lebih dari 30% karena kalau di atas itu berarti akan aklaim seperti itu ya jadi ini menjadi kriteria kemudian kuantitas sesuai alokasi rakor kuantitas seperti apa jumlah yang dikirim oleh mereka harus sesuai dengan rakor dan ini tetap ada komunikasi terus kesesuaian pasokan dengan jadwal kalau mereka akan mengirim tanggal sekian maka terlaksana nggak pengirimannya kelengkapan dan ketepatan waktu penyerahan dokumen loading ya serta waiting time-nya untuk inti untuk yang FOB ya kemudian rank nilainya 0 sampai 100 kalau dia nilainya karena misalkan jadi PLN punya kriteria kalau lebih kecil dari 78 maka dapat nilai kalau antara 78 sampai 88 dia fire seperti itu selanjutnya sampai 95 sampai 100 dia excellent jadi apa namanya si pemasak juga tidak semena-mena pokoknya kirim-kirim tidak dia harus sesuai dengan jadwalnya sesuai kuantitasnya sesuai apa namanya sesuai kualitasnya yang dia kirimkan sesuai dengan kebutuhan kita PLN untuk kebutuhan pembangkit ini anunya bobotnya ya penilaiannya kalau ada rapat-rapat saya lewati saja kemudian yang ini yang terakhir untuk SOP penerimaan pembokaran batubara ada jenis-jenis apa SOP meliputi kontrak kemudian jenis jual-beli batubara apa rapat koordinasi jumlah pengalian ketika ini semua untuk anu Pak ya untuk penerimaan batubara tiap bulannya ya SOP seperti ini ada kotak perjanjian yang harus dilakukan antara kita dan pemasok kemudian ada juga kerjasama strategis atau KJS nah kita juga punya anak perusahaan namanya PLN Batubara ya kemudian pihak-pihak yang terlibat disini ada dipat divisi Batubara bendahara ya kemudian ada unit induk wilayah dalam lini unit pelaksana unit pembangkit kemudian ada pemasok transportif dan ada surveyor sebagai apa bisa bisa geoservice bisa teksmira bisa Sukovino ya surveyornya kontraknya ada ini ada FOB ada CF ya FOB free on board ya bla 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 ini nya apa perlakuannya CF juga seperti itu ya jadi ada kontrak yang harus diperhatikan juga oleh kedua pihak ya antara PLN dengan pemasok ini cara penerimaannya ya mulai dari rencana pemakaian bulan depan ya karena kita ada rapat-rapat semuanya kemudian dilakukan apa rencana dan jadwal penerimaan seperti apa di pelabuhan muatnya terus semuanya ya dilakukan quick test selesai mempunyai kapal bersadar ketika bersadar kemudian lakukan draft survey kemudian catat hasil seperti apa kalau sudah selesai melakukan pembongkaran disana kemudian ada pengambilan sampling ya pengambilan sampling dilakukan oleh apa namanya surveyor disaksikan oleh kita juga oleh dari PLN dan kemudian setelah itu final yaitu nanti setelah selesai habis semuanya dilakukan lagi draft finalnya setelah kosong dilakukan final selesai seperti itu Pak anunya untuk penerimaan dari sisi OB kemudian anunya ini ya apa namanya tadi sudah disampaikan ya ada prorakor ada prorakor semuanya terus yang CF ini CF ini CF ada perbedaan antara CF dengan FOB kalau FOB tentu di tempat mereka anunya apa namanya tempat pemokarannya baru nanti dikirim ke kita kalau CF di JT kita kalau CF kita di pembangkit Indonesia Power ini mempunyai dermaga sendiri ada punya tiga dermaga untuk tongkang-tongkang dari apa dari Sumatra pengiriman dari Sumatra ada dermaga yang sudah disiapkan oleh pihak PLN di sini jadi ada FOB dan ACF tentu berbeda perlakuannya yang harus kita pahami saja terus kemudian hal yang perlu diperhatikan ya dalam pasokan batubara ada alokasi pasokan batubara tahunan jadi seperti apa nanti ada penilaiannya terus kinerja pemasok juga sama ada penilaiannya kinerja pembangkit seperti apa apakah nanti ada pemeliharaan atau ada gangguan-gangguan itu harus diperhatikan juga karena jangan sekali lagi jangan sampai apa namanya stok kita itu berlebih karena kalau berlebih artinya ada yang losses nanti terjadi sub combustion ya jangan sampai itu terjadi kemudian seperti apa kemampuan bongkar kita di JT kita ini kapasitas JT seperti apa jadi semuanya harus sama-sama diperhatikan jadi peralatan bongkarnya apakah itu si planloader stakernya rakingnya resipmennya compare-nya dan kapasitas kapasitas stok file kita yang berada di dan akhir ada kondisi alam seperti apa karena ini menentukan juga kondisi alam kalau misalkan stok kita masih aman kemudian kondisi alam waktu penyandaran atau pembongkaran terganggu mungkin masih bisa kita tahan tapi kalau stok kita tinggal tinggal hanya beberapa hari kemudian ada kapal membersanar tapi cuacanya kurang bagus itu pun akan mengganggu kelancaran dari pembongkaran batubara tersebut demikian mungkin ada-ada sekalian yang bisa saya sampaikan karena waktu juga barangkali apa masih ada waktu pak 5 menit lagi pak oh 5 menit lagi oke sedikit lagi lah siap-siap siap pak kemudian ini saya lewati aja rakor rakor pasukan batubara bulanan dilaksanakan setiap bulan dengan menyertakan para pihak yang terkait dalam hal ini adalah PLN pemasok dan transportif untuk menentukan jumlah dan jadwal penyandaran batubara setiap bulannya ke PLTU jadi ada rakor bulanan tentu ada para rakor dulu sebelum rakor batubara atau keseluruhan para rakor ini biasanya dilakukan untuk mengetahui apa istilahnya para rakor ini tidak mengikutkan setahu saya tidak mengikutkan orang luar dulu tapi di dalam dulu internal dulu baru kemudian rakor bulanan yang diundang seluruhnya mulai data pemasoknya ini anunya apa namanya yang dibahas ya oleh DIPBAT PLN kantor pusat PLN kantor pusat satuan batubara atau DIPBAT dalam hal ini membuat suat undangan pelaksanaan rakor batubara bulanan paling lama paling lama tanggal 20 setiap bulannya kemudian masing-masing PLTU mengirimkan realisasi pasokan bulan sebelumnya konfirmasi bulan hari tak bulan ini dan rencana kebuluhan yang akan datang dan penyampaian apelasi ketelambatan pasokan batubara kepada satuan batubara atau DIPBAT tembusan kantor induk di lada ya setahu saya kalau sana ada mereka ada karena kan kita menyampaikan kalau sana mereka mereka harusnya dikirim tanggal sekian tapi ternyata belum terkirim itu pun harus menjadi catatan kita karena kan sekali lagi ada penilaian untuk mereka kemudian rapat bulanan PLTU dalam ini menyampaikan realisasi pasokan bulan kemarin kemudian bulan yang hari ini atau bulan yang sedang berjalan dan bulan yang akan datang ya dan kondisi operasi atau rencana operasi PLTU pengeliharaan PLTU seperti apa setop batubara bulan yang sedang berjalan dan rencana bulan yang akan datang dan memberikan catatan untuk pemasok yang mengalami keselabatan atau penolakan serta kendala-kendala yang dihadapi para pemasok oke kemudian rektor pasokan batubara bulanan pemasok menyampaikan komplemasi ulang terkait jadwal pengiriman pasokan batubara pada bulan yang sedang berjalan ini kemudian satuan batubara dalam menitibat PLN anak perusahaan juga menyepakati jadwal pengiriman pasokan batubara dan hal terkait dengan pasokan batubara dalam bentuk notulen rapat jadi kita para pihak mensepakati karena disana sudah ada tanah tangani dan itu menjadi acuan untuk proses berjalannya batubara yang akan datang ya itu saya rasa bapak-bapak adik-adik sekalian ya ini lebih banyak kepada rapat-rapat saja tapi itulah kelola ya tata kelola pengelolaan batubara atau kebutuhan pembangkit di PLN dan itu di seluruh apa di Indonesia karena PLN kan anunya banyak ya apa namanya pembangkit-pembangkitnya yang menggunakan batubara baik itu batubara yang RRSE maupun batubara yang MRSE lorengkol atau yang medium ya RRSE yang kalau rendah yang sementara yang medium kalau sedang itu yang kita proses ya oke ini saya rasa apa ya segera catatan-catatan ini aja ya terus ini penyandaran contoh ya ada kita juga anak perusahaan ya anak perusahaan PBM namanya perusahaan bongkar buat matubara di setiap dermaga atau JT ya kemudian ada juga punya jasa JT ya apakah itu untuk apa namanya murik master macam-macam lah ya kemudian juga ada perwakilan pemasok atau transportif oke ini hal-hal lain saja saya rasa baik Bapak-Bapak Bapak Pak Anus silahkan saya rasa itu yang disampaikan untuk kakak batubara mohon maaf kalau ada kekurangan kalau ada adik-adik yang mau sampaikan monggo silahkan tentang batubara ini seolah kalau saya bisa menjawabnya itu akan saya sampaikan semuanya buat adik-adik untuk menambah wawasan juga silahkan Pak oke Pak terima kasih Pak Agus sangat ini Pak apa namanya sangat komperatif sekali pemaparan Bapak tentang masalah pengelolaan batubara oke untuk sesi berikutnya Pak nanti barangkali Pak untuk tanya-jawabnya kalau sudah selesai pemateri kedua Pak ya ya oke untuk acara selanjutnya itu adalah pemaparan materi yang kedua yang mengenai dengan pemeliharaan pembangkitan ya ke apa sebagai pematerinya adalah Bapak Saputra di Nugroho silahkan Pak dan waktunya Pak kurang lebih juga satu jam saja oke silahkan baik terima kasih Pak Erwanto dan Pak dan Pak Hendi ya dan tadi Bapak Suloso atas waktunya jadi ini saya jinser screen ya mungkin Pak Agus bisa di off dulu Pak share screennya ya oke lanjut baik Pak pada pagi hari ini ya saya akan mau menyampaikan materi tentang sharing ya buat Bapak-Bapak dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa karena kebetulan basic saya di instrumentasi ya jadi pemeliharaan pembangkitnya kali ini saya akan menyampaikan tentang pemeliharaan di instrumen pembangkit ya nah mudah-mudahan Bapak Ibu dan juga adik-adik semua dalam kondisi sehat ya di tengah pandemi kali ini mudah-mudahan pandemi ini sudah atau cepat berakhir ya baik kita langsung saja ke materi ya pemeliharaan instrumen pembangkit sebelumnya saya perkenalkan diri dulu jadi nama saya Sabutra Dini Groho tanggal lahir saya atau asli saya dari Magelang 2 Juli 86 statusnya Mereka Anak 1 terus masuk PLN tahun 2010 untuk karir di PLN sendiri jadi dari mulai tahun 2010 sampai dengan 2019 kemarin memang saya berada di atau berkarir di bagian pemeliharaan di Lampung kebetulan saya yang pertama di bagian pemeliharaan instrumen dan sampai terakhir di bagian pemeliharaan instrumen jadi yang pertama di PLTU sektor talahan di sana PLTU batubara dengan beban 2 balik 100 megawatt ada unit 34 dan juga unit 56 nah yang unit 56 ini sekarang sudah beralih sudah berganti nama menjadi sektor sebalang sama-sama PLTU tapi yang di PLTU sebalang ini buatannya Cina yang tarahan itu buatan Jepang nah terus saya sempat juga di bagian engineering dan yang terakhir sebelum saya pindah ke di Kelas Suralaya saya ada di bagian perencanaan pemeliharaan ya rendal itu perencanaan dan pengendalian pemeliharaan di PTPRN UPK sebalang nah baru awal tahun kemarin saya bermutasi atau saya pindah ya bukan bermutasi ya di Suralaya tepatnya di UPDL Suralaya sebagai asisten engineer pembelajaran pembangkit jadi itu saja perkenalan dari saya kita langsung ke komenteri ya yang pertama pendahuluan dulu nah mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa sudah tahu ya proses dihasilkannya listrik yang kebetulan memang hampir mungkin hampir 100% atau mungkin 90-an persen listrik listrik itu Bapak Ibu di rumah itu dihasilkan atau dijual oleh PLN ya meskipun beberapa di di apa namanya di kawasan listrik ada yang tidak langsung dengan PLN ya yang pertama ini adalah di pembangkitan ya dimana pembangkitan ini adalah tukang listriknya tukang produksi listriknya disini ada PLTA PLTP PLTG PLTU PLTGU ada diesel ada surya dan sebagainya nah itu ada di unit bisnisnya PLN di pembangkitan nah terus yang kedua itu di listrik yang dihasilkan oleh pembangkit itu dihasilkan oleh ditransmisikan ke gardu indok ya gardu indok itu dikelola oleh transmisi unit unit transmisinya PLN gitu ya dimana di unit transmisi ini dia bertanggung jawab untuk transmisi 500 KP 150 ada yang 75 ada yang 150 nah itu itu diberikan tanggung jawab oleh unit transmisi nah yang terakhir adalah unit distribusi yang mungkin bapak ibu teman-teman adik-adik yang biasa mungkin berinteraksi ya mungkin beli token terus habis itu mungkin layanan pengaduan mati listrik dan lain sebagainya ada keluhan listrik nah itu itu semuanya ditangani oleh unit apa namanya unit bisnisnya PLN didistribusi nah sementara seperti kami di unit pendidikan ya pusat pendidikan dan perhatian PLN dan juga ada puslit bank dan sebagainya itu adalah unit penunjang per bisnis PLN di tiga unit ini nah sebelum masuk ke pembelaran instrumen ya mungkin sedikit refreshment ya mungkin juga teman-teman mahasiswa adik-adik sudah sedikit tahu tentang pembangkit listrik pembangkit listrik itu apa pembangkit listrik itu adalah suatu peralatan yang pada sistem listrikan yang berfungsi untuk merubah energi primer ada air ada angin ada batu bara ada minyak bumi ada nuklir dan lain sebagainya untuk dirubah menjadi energi listrik jadi misalnya kayak yang di sebelah sini ini ya ini adalah apa namanya pembangkit listrik untuk tenaga tenaga angin gitu ya bayu terus ini ada PLTU tapi menggunakan batu bara bakarnya karena di Jakarta itu seperti Muara Karang yang ada PLTU-nya itu sudah tidak menggunakan batu bara tapi menggunakan gas sebagai energi primernya nah ini ada PLTA ini bendungannya PLTA nanti dia digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga tenaga angin nah terus yang di sebelah sini ini mungkin ada pembangkit listrik yang gas atau gas uap nah itu beberapa jenis pembangkit yang ada dan dimiliki PLN selain ada pembangkit listrik tenaga surya misalnya tenaga panas bumi panas bumi itu sama saja sebenarnya tadi kalau PLTU batu bara dia pakai bahan batu bara nah kalau PLTP ini sebenarnya pembangkit listrik tenaga uap juga tapi apa namanya dia sumber energinya dari langsung panas bumi atau uap panas bumi diambil langsung dari bumi nah ini beberapa pembangkit nah ini ada beberapa pembangkit ada PLTU yang boiler menggunakan boiler ada PLTA ada panas bumi dia langsung dari uapnya dari panas bumi tidak perlu pembakaran terus ada gas ada gas ada gas uap gitu ada gas uap terus ada tenaga bayu atau angin gitu nah terus ini yang paling mahal nih pusat listrik tenaga diesel itu kayak mesin diesel kayak jenset Bapak Ibu teman-teman adik-adik kalau punya jenset di rumah dia kan dari bahan bakal solar ataupun bensin nah ini pembangkit listrik yang paling mahal makanya PLN berusaha untuk mengurangi pemakaian tenaga diesel nah terus ada juga tenaga surya dan mungkin yang terakhir itu adalah tenaga nuklir nuklir ini sama juga sebenarnya PLTU cuma dia pembakarannya menggunakan nuklir tapi kan belum ada di Indonesia ya masih terjadi propontra untuk pembangunan pusat listrik tenaga nuklir nah ini sedikit informasi tentang organisasi di pembangkitan itu ada apa saja sih gitu ya jadi secara umum maksudnya secara inti bisnis ya pembangkit listrik itu ada tiga bagian utama di sana yang pertama adalah bagian engineering yang pertama adalah engineering yang kedua adalah bagian operasi yang ketiga adalah pemeliharaan nah ini adalah tiga bagian utama di dalam mengoperasikan dan memelihara pembangkit nanti ada supporting dari sisi SDM keuangan ada bagian pengadaan ada bagian gudang gitu ya K3, K2L dan juga bahan bakar nah engineering ini sebagai apa dia sebagai penutus strategi pemeliharaan evaluasi kehandalan perawatan dan juga dia bertanggung jawab terhadap pemeliharaan prediktif ya yang menggunakan teknologi terus ada operasi bagian operasi apa dia merancarkan operasi buat bebannya berapa kebutuhan bahannya berapa terus dia yang mengoperasikan pembangkit itu orang-orang operasi dan juga niaga pembangkit terakhir niaga pembangkit ini terkait penjualan penjualan letrik ke transmisi bulan ini dijual berapa MBH-nya berapa nah itu niaga pembangkit nah terus ada juga bagian pemeliharaan nah pemeliharaan itu kasih apa oh iya dia dia merencanakan pemeliharaan merencanakan apa oh iya merencanakan butuh toolnya apa sih butuh materialnya apa sih ya terus orangnya berapa waktunya di bagian perencanaan pemeliharaan terus ada eksekutornya juga eksekusi pemeliharaan nah pemeliharaan ini ada pemeliharaan rutin ya harian seminggu sekali dua minggu sekali kita melakukan pemeliharaan ada juga pemeliharaan overall nah kalau overall ini apa overall ini adalah pemeliharaan yang sifatnya unit pembangkitnya harus stop atau lepas dari sistem gitu ya nah terus juga disini juga termasuk ada perencanaan material pengadaan dan lain sebagainya nah terus yang terakhir adalah yang tadi SDM keuangan itu sebagai supporting kegiatan operasi dan pemeliharaan nah terus di pembangkit ya baik PLTU PLTA atau PLTGU itu ada apa aja sih disana gitu ya peralatannya itu apa sih terus yang buat operasi jadi listrik itu apa aja gitu ya nah ini dibagi menjadi tiga yang pertama adalah peralatan pembangkit yang sifatnya atau yang jenisnya mekanikal seperti apa oh ya misalnya seperti palep-palep atau kalau bahasa rumahannya itu keran gitu ya keran air di rumah nah itu sebenarnya bahasa bahasa teknisnya itu adalah palep gitu ya kalau di pembangkit ya atau mungkin di plant-plant yang lain terus ini palep gitu ya terus habis itu nah ini palep ya terus ada turbin ya turbin itu dalamnya seperti ini ya sebenarnya seperti kipas gitu kipas angin gitu ya tapi dibalik ya kalau kipas angin kan dari motor dari listrik menjadi gerakan nah kalau turbin itu gerakan dari energi tadi air yang masuk ke turbin uap yang masuk ke turbin dia akan menggerakkan turbin yang di kopel dengan generator untuk menghasilkan listrik ya jadi sebenarnya peralatan utama yang menghasilkan listrik itu adalah generator ya nah penggeraknya nah ini bisa macam-macam penggeraknya turbin turbin di gerakan oleh macam-macam gitu ya terus ini ada pompa-pompa ya ini ada pompa-pompa ini ada motornya gitu ya itu adalah peralatan mekanik nah terus yang kedua ada peralatan listrik atau elektrik apa sih peralatan listrik yang ada di pembangkit oh ya dia ada apa ini disini ini adalah generator gitu ya ini adalah generator yang peralatan utama yang berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik terus ada apa lagi oh ya ini trapo gitu ya terus ini apa ini adalah gambar motor listrik tapi yang besar yang tegangannya 6 kv atau 6000 kilovolt ya itu ada di pembangkit jenis peralatannya listrik nah yang terakhir adalah peralatan instrumen peralatan instrumen ini adalah peralatan bukan akseleri dia sebenarnya di pembangkit kan peralatan utamanya adalah mekanik dan listrik sebenarnya nah instrumen ini adalah peralatan yang digunakan untuk bisa mengoperasikan pembangkit dan memproteksi pembangkit secara otomatis gitu ya kayak sekarang kan di mobil kita sudah kalau di kendaraan baik motor mobil sekarang kan sudah komputer semua katanya ya ada ecunya dulu motornya nggak injeksi sekarang injeksi ya itu bedanya apa ya bedanya disitu ada peralatan instrumen seperti apa ini misalnya falop-falop tadi dia digerakkan oleh aktuator disini ya aktuator atau aktuator itu penggerak yang bukan tangan manusia kalau ini kan menggunakan tangan manusia nih ya nah terus ada sensor-sensor ya ada sensor tekanan ada sensor temperatur dan lain sebagainya terus untuk mengendalikan mengoperasikan pembangkit gitu ya kita biasanya menggunakan apa sih oh ya misalnya disini adalah peralatan sistem kontrol otomasi seperti PLC ya ataupun DCS terus disini ada palap yang digerakkan oleh motor nah terus ini juga ada pressure gates gitu ya atau pembacaan parameter yang ada di lokal nah ini adalah tiga jenis peralatannya pembangkit baik di PLTA di PLTU PLTG atau PLTGU itu pasti ada ketiga peralatan ini nah terus apa sih pemeliharaan ya pemeliharaan itu dari kata memelihara ya 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 pemeliharaan ya pasti memeliharaan terus habis itu menjaga ya terus yang terakhir apa oh ya merawat jadi kalau kita punya sepeda motor gitu ya kita melakukan cuci motor nah itu bagian dari pemeliharaan sebenarnya terus kita bisa setel rem habis itu ganti lampu kalau mati terus apa ya misalnya ganti filter nah itu adalah pemeliharaan-pemeliharaan dilakukan di kendaraan bermotor ya nah apa itu pemeliharaan pemeliharaan itu adalah suatu atau setiap kegiatan yang dilakukan pada sebuah aset untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat terus menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan atau sesuai desain gitu ya atau untuk memperbaiki peralatan tersebut untuk kembali seperti semula nah terus apa yang kita maintain ya yang pertama adalah mesin atau peralatan supaya tidak rusak dia handal dia reliable terus yang kedua adalah performa ya kualitas kuantitas efisiensi supaya memenuhi kriteria terus keselamatan ya supaya tidak membaharkan personil kita lakukan pemeliharaan terus yang terakhir adalah aspek lingkungan jadi kita melakukan pemeliharaan pemokrasian itu secara safety ya baik dari personilnya juga dari lingkungan kita tidak boleh menjemah lingkungan nah sekarang kita masuk ke instrumen pembangkit nah instrumen pembangkit itu apa ya pengertian instrumentasi ya instrumentasi itu adalah ilmu aplikasi atau terapan mengenai pengukuran besaran jadi pengukuran besaran pengukuran besaran atau menggunakan alat kubur dan pengendalian otomatis jadi pengendalian otomatis itu termasuk peralatan instrumentasi nah terus aplikasi instrumentasi itu apa dia di industri baik itu industri proses manufaktur ataupun industri otomotif ada medis juga misalnya apa USG untuk kita melihat ada misalnya ada bayi kalau ibu-ibu yang sedang hamil itu salah satu di medis untuk mengukur apa mengukur detak jantung itu aplikasi instrumentasi diisi medis terus ada aeronautica itu di kedegantaraan pesawat terbang dan lain sebagainya nah di instrumentasi itu dia sebagai monitoring sebagai controlling sebagai analysis dan lain sebagainya jadi disini ada measurement controlling safety system dan analyzer nah fungsi instrumentasi apa nih di pembangkit jadi yang pertama adalah penilaian harga atau kualitas atau value or quality assessment jadi kan kita ketika mengoperasikan popa kita kan harus tahu misalnya pompa itu tekanan airnya berapa sih flow-nya berapa nah itu ditempatkan sensor disitu untuk menilai harga dan atau kualitas nah terus untuk keselamatan dan proteksi ketika suatu peralatan itu dia udah overload misalnya atau tidak safety buat personil otomatis dengan adanya peralatan instrumen dia bisa mati sendiri sesuai dengan otomasi yang sudah kita set disitu dan juga yang ketiga untuk kendali otomatis atau otomatik kontrol bagaimana kita mengoperasikan misalnya kayak AC kita udah pakai remote kita set temperaturnya 25 dia kan sudah bisa otomatis sendiri suhu ruangannya tadinya 30 terus AC-nya hidup gitu ya nah nanti karena sudah diperintahkan oleh si manusia untuk 25 derajat makanya dia akan bekerja terus sampai temperaturnya 25 baru dia akan berhenti gitu ya nanti temperaturnya naik lagi 27 derajat AC-nya hidup lagi nanti turun lagi 25 nah yang terakhir adalah untuk pengumpulan data jadi ini data collection ini ya nanti bisa berupa misalnya kayak trending gitu ya karena kita kalau di pembangkit untuk evaluasi pasti butuh trending 30 yang lalu gitu ya nah ini adalah fungsi dari instrumentasi pembangkit nah nah sekarang sistem kontrol otomatis itu apa gitu ya nah kalau teman-teman ya lihat disini kan ini katakanlah ini ada air ya ada air yang masuk ke dalam suah tinggi dia mempunyai ki atau aliran atau flow ya nah disini diatur dilihat sama orang ini ya orang dengan matanya dia lihat ketinggian air ini berapa nah terus disini ada kerannya kerannya itu untuk mendistribusikan air yang ada di tangki untuk ke misalnya ke rumah gitu ya dia ada kiode nah bagaimana caranya biar level ini bisa selalu katakanlah di titik ini dia tidak kekurangan dan juga tidak me-flubel gitu ya gimana caranya kalau manusia kan gampang dia punya mata dia punya tangan nanti kalau ini sudah sudah turun ininya ditutup nanti naik lagi ketika naik disini ininya dibuka nah itu kalau menggunakan indera panca indera yang kita miliki nah kalau instrumentasi nah jadi disini kita ganti yang pertama adalah sensor sensor itu apa fungsinya oh ya dia mendeteksi level level tanky ketika dia di bawah ketika dia di atas dia bisa mendeteksi levelnya tanky terus yang kedua ini ada kontroller kontroller yang apa oh ya dari level tanky ini dibaca oleh si kontroller si kontroller ya jadi ketika levelnya turun disini oh ini levelnya turun dia akan memerintahkan yang disini valve atau akuator yang digerakkan oleh suatu penggerak yang namanya akuator oke jadi kalau ketika dia turun si kontroller merintah ke valve eh buka valve gitu eh tutup ya tutup valvenya tutup nah nanti tutup nanti airnya naik lagi ketika sensor sudah membaca nilai levelnya itu tinggi udah si kontroller membaca eh valve kamu buka nah itu adalah fungsi dari sistem kontrol otomatis ya nah terus apa saja sih yang dilakukan oleh orang pemeliharaan instrumen di pembangkit gitu ya oke yang dilakukan orang pemeliharaan di orang instrumen nih ya orang instrumen di pembangkit itu adalah memelihara peralatan instrumen pembangkit apa saja peralatannya peralatannya itu adalah misalnya sensor switch switch ini kayak saklar ya kayak saklar lambung ya terus kontrol valve ya ada aktuator ada PLC ada DCS dan lain sebagainya supaya apa dia supaya handal tidak mengalami gangguan dan bisa terus beroperasi kalau perlu gak pernah gangguan sehingga kita pembangkitnya bisa terus produksi untuk menghasilkan listrik ya dan akhirnya akan menguntukkan bagi perusahaan nah terus apa saja sih peralatan instrumen yang ada di pembangkit ya nah yang pertama adalah sensor atau instrumentasi industri atau kita lebih kadang nyebutnya field instrument ya atau instrument di lapangan jadi instrumentasi industri atau sensor ini terbagi menjadi dua yang disini adalah proses instrumentasi dia ada temperatur ada pressure ada level dan juga ada flow nah terus ada juga yang analytical instrumentasi dia ada analyzer ada pH ada pondak terus ada analyzer untuk mendeteksi gas buang terus untuk mendeteksi apa namanya O2 atau CO2 gitu ya dan lain sebagainya nah sensor itu apa ya fungsinya dia mendeteksi atau mengukur besaran fisik variasi bisa mekanik magnetik panas dan kimia dan lain sebagainya merubah dari suatu energi tadi ya panas tekanan dan peraliran putaran itu menjadi energi listrik dalam bentuk apa tegangan bisa volt bisa mili volt bisa mili ampere atau arus bisa hambatan bisa sebagai kontak dan lain sebagainya yang terakhir adalah alat pengukur kondisi aktual di lapangan atau di di lapangan atau di pembangkit nah yang pertama ya ini ada sensor temperatur mungkin jenisnya dia ada bimetal termometer gitu ya bimetal temperatur dia bentuknya seperti ini nah ini nanti dimasukin ke dalam sebuah pipa dia mendeteksi panas terus ada juga termokopol termokopol ini kalau ini tidak ada kabelnya gitu ya nah kalau termokopol dia menggunakan kabel keluarannya itu berupa tegangan nanti tegangan dibaca sistem kontrol dan dari sistem kontrol nanti akan mengkonversinya menjadi sebuah apa namanya sebuah temperatur gitu ya nah terus ada juga sensor temperatur yang namanya resistant temperatur detektor atau RTD nah kalau RTD ini dia nanti output keluarannya adalah hambatan jadi hambatan nanti dibaca oleh sistem kontrol dan dikonversi menjadi apa namanya pembacaan temperatur dan juga ada termistor juga ya terus yang ya terus ini ada temperatur switch ya jadi kalau istilah instrumentasi yang namanya switch ini adalah seperti saklar ya kalau teman-teman itu menghidupkan lampu ya kan menggunakan saklar mati hidup mati hidup nah kalau temperatur switch itu kita kan lampu menggunakan tangan ya nah kalau temperatur switch itu saklar yang menggunakan temperatur misalnya kita set temperaturnya 25 derajat jadi ketika 25 derajat suhu yang tercapai kontaknya switchnya akan nyala baik on ataupun off tergantung fungsinya nah terus ada juga pressure transmitter dia berfungsi untuk mendeteksi tekanan ya ini banyak pressure transmitter yang dipasang gitu ya nah bentuknya seperti ini ini yang nanti energi keluarannya itu adalah miliampere ya adalah miliampere standarnya biasanya 4 sampai 20 miliampere nah kalau ini namanya pressure gate dia hanya untuk indikasi di lokal saja dia tidak terbaca di control room atau di ruang operatornya ya ruang operator pembangkit nah ini ini bentuk fisik dari pressure switch ya kalau tadi temperatur switch itu bekerjanya sesuai dengan temperatur yang kita setting kalau yang namanya pressure switch ya berarti dia bekerjanya ketika pressernya terpenuhi baru dia akan kontak baik untuk menghidupkan lampu atau mematikan lampu atau mematikan mesin-mesin yang lain nah terus ada juga sensor level ya jadi disini nanti ini salah satu contoh ya pemasangan di eksternal ya katakanlah di luar gitu ya ini level terus ini juga ini pembacaan level juga ini juga level ya jadi bentuknya memang hampir sama seperti pressure transmitter gitu ya nah terus ini juga dia nyansinya dari dalam kalau ini ya ini pas ini cuma pembacaan di luar tetapi alat jenisnya dia ada di dalam tanki kalau ini kan di luar tanki ya nah ini sensor level pemasangan di eksternal ataupun di internal nah ini salah satu jenis sensor level ya dia menggunakan radar ya jadi dalam pengukuran level itu banyak prinsip kerjanya ada yang menggunakan radar ultrasonic ada yang menggunakan differential pressure ya jadi terkaitu dari apa namanya kita mau menggunakannya ini sistemnya radar terus ada juga sensor level ultrasonic ini sama aja dengan radar ya karena kan ultrasonic sama radar itu hampir sama yang bedakan adalah frekuensinya saja nah terus ada juga sensor flow atau aliran ya ini dipasang di dalam pipa ini satu set ini ya ini sensor aliran itu satu set sama yang paling bawah ya nah bentuknya seperti ini kalau harus dilepas gitu ya nah kalau ini ini bisa dibaca di control room atau di system controller nah kalau ini ini hanya dibaca lokal jadi kalau ada aliran ini ini kayak pelampung gitu nah ini dia akan naik turun sesuai dengan flow yang mengalir di pipa ini ya jadi ini flow-nya ke atas ya flow-nya ke atas akhirnya ke atas itu sensor flow nah kemudian sensor vibrasi ya jadi kalau teman-teman mungkin pernah melihat pengukuran vibrasi ya pengukuran vibrasi di turbin atau katakanlah di untuk mengukur RPM ya ini hampir sama prinsip kerjanya ini adalah sensor-sensornya dia sensor vibrasi tapi berdasarkan jarak antara sensor ini ke sub-nya turbin ya ini adalah sub ya ini sub ini tidak nempel nah kalau ini ini sensor vibrasi yang ditempelkan di housing ini housing bearing ya housing bearing atau kalau bahasa kendaraan itu laker gitu laker nah ini untuk sensor vibrasi yang ditempel di sini sensor vibrasi digunakan untuk membaca apa ya membaca vibrasi dari peralatan gitu ya kalau namanya peralatan berputar ya kita harus memasang apalagi yang besar gitu ya kita harus memasang vibrasi karena kalau vibrasi dibaharkan secara terus-menerus ya pasti akan menyebabkan peralatan itu rusak secara banyak gitu ya nah selanjutnya ada aktuator aktuator adalah peralatan yang mengkonversi secara elektrik menjadi gerak mekanik bentuk umum dari aktuator antara lain relay solenoid pneumatik palap vitroik palap dan motor ya terus aktuator adalah bagian akhir dari loop pengendalian proses yang berfungsi melakukan manipulasi pada proses patiabel nah jenis aktuator terbagi menjadi dua jadi ada yang linear ada yang rutari ya peralatan linear ini jenisnya ada manual ada elektrik ada pneumatik ada hidroli nah terus ini yang pertama manual ya manual dia cukup ini kan ada valve ya ini kan kerannya disini nanti digerakkan oleh handwheel ini ini digerakkan oleh tangan-tangan manusia atau tangan operator lokal nah terus kalau pneumatik itu apa pneumatik ini adalah valve yang digerakkan oleh udara jadi disini ini nanti isinya udara gitu ya paling banyak dipakai di dunia industri menggunakan kuida kerja berubah udara bertekanan 3-15 PSI yang diajarkan oleh kompresor jadi di pembangkit itu selain tadi ada kompresor juga tipenya ada 2 yaitu pneumatik yang diafragma dan juga piston terus ada relay ya relay ini adalah peralatan yang mengawali atau memulai aksi dalam sebuah rangkaian yang dapat menimbulkan reaksi atau perubahan kondisi dalam rangkaian atau dalam beberapa rangkaian yang lain jadi fungsi relay yang paling sederhana adalah untuk membuka dan menutup kontak listrik atau grup kontak jadi relay ini sebenarnya adalah saklar saklar yang digerakkan oleh listrik misalnya listrik lebih rendah kita kan ini ada coil nih jadi kalau coil ya hukumnya paradis kalau coil kita berikan arus listrik gitu ya dia kan akan menjadi magnet nah si kontak ini akan bergerak nah nanti bergerak ini boleh kita mau menggunakan relay ini menggunakan kita gunakan untuk mengoperasikan apa misalnya setat pompa dari tegangan 20V DC kita bisa mencetat pompa tegangan 400V misalnya ya pol AC nah itu fungsi dari relay nah terus ada juga elektrik aktuator yaitu menggunakan motor listrik untuk menggerakkan palep tadi ya palep-palep atau palep stem stem itu batangnya palep yang terhubung ke aktuator aktuator jenis ini tidak boleh digunakan di area yang rawan ledakan atau mengandung gas ya karena kan elektrik ya nah ini ini adalah isinya motor ini ya ini isinya motor ya ini isinya motor dan ada kontrolernya ini dalam isinya motor nanti dikopal dengan palepnya nah terus ada juga rack and pinion aktuator palep didesain sebagai solusi hemat dan kompak untuk rotary sub palep digunakan aplikasi on off jadi kalau palep yang ini rack and pinion ini dia hanya palepnya itu open close saja kalau tidak open close jadi tidak dia tidak bisa apa namanya bergerak misalnya 10% 20% 50% itu tidak bisa jadi ini adalah palep yang sifatnya hanya on off saja jadi buka tutup buka tutup gitu saja nah terus ada lagi hidrolik ya hidrolik palep itu memperoleh sumber tenaga dari sebuah pompa yang mengenai minyak hidrolik nah jadi kalau tadi pneumatik itu palepnya itu digerakkan oleh udara bertekanan nah kalau hidrolik ini adalah palep yang digerakkan oleh hidrolik atau media bertekan berupa minyak biasanya atau oli yang tekanannya itu sangat besar ya jadi aktuator jenis ini paling sedikit aplikasinya di lapangan karena digunakan untuk menggunakan palep berukuran yang sangat besar ya yang membutuhkan daya dorong besar misalnya palep-palep pada land mainstream atau land-land cooling ya pendingin kondenser ya di BLTU nah terus ada juga aktuator damper ya atau low fray damper atau low fray adalah multi-elemen flow control device umumnya digunakan untuk mengontrol flow udara bertekanan jadi kalau ini ya ini damper ini nanti tugasnya dia akan membuka katup-katup tapi bukan katup palep dia adalah katupnya fan biasanya atau kipas fan-nya boiler ya jadi karena boiler itu kan namanya pembakaran dia butuh udara udara itu dimbuskannya dari fan boiler ini nah fan boiler ini nanti mengatup flow udaranya menggunakan si damper umumnya digunakan di purnis ya di purnis boiler atau boiler drive control dan HP AC atau HP AC air conditioning ya kalau teman-teman pernah lihat apa namanya gudang-gudang yang mungkin ada blowernya nah itu yang bisa diatur flow keluaran apa namanya anginnya ya nah terus yang terakhir ini adalah variable speed device biasanya digunakan pada peralatan rotating yang dapat diukur atau diatur kecepatan putar jadi peralatan pemakit yang dapat diatur kecepatan putar hanya antaranya pull feeder atau boiler feed pump atau conveyor batu bara jadi disini di motor ini ya ini adalah conveyor batu bara atau bisa yang lain lah ini adalah conveyor dia bisa membawa apa aja nah dia ini bisa diatur kecepatannya misalnya kita pengen 1 ton per jam oke berarti kecepatannya rendah nanti kita pengen cepat kita atur 4 ton per jam flow nya misalnya oh ya nanti motornya ini motornya ini diatur kecepatannya lebih cepat nah itu namanya variable speed device ya dia biasanya menggunakan inverter ya nah terus yang terakhir itu adalah sistem kontrolnya nah apa sih yang biasanya mengatur si kontrol valve dan juga membaca parameter yang ada di lokal yang pertama ini adalah PLC PLC atau program epidemiology control adalah komputer digital yang mempunyai prosesor unit memory unit control dan unit IO atau input output sebagian besar PLC dapat melakukan operasi relay penguncian pencacah penambah pengurang waktu kendali PID controller ini manipulasi data pembanding dan bergeseran nah ini adalah PLC ya jadi PLC itu adalah sistem kontrol atau otaknya ya otaknya yang pembangkit biar pembangkit kita itu bisa beroperasi secara otomatis nah aplikasinya di pembangkit listrik dia biasanya di sistem auxiliary auxiliary ini supportingnya ini ya supportingnya peralatan utama pembangkit ya seperti misalnya water treatment desalination plant chlorination ada pool handlingnya batu bara ada water treatment plane-nya dan juga pada sistem di pembangkit yang responnya dia harus cepat misalnya untuk kontrol turbine namanya disini elektro hydraulic governor atau digital APR ya APR atau automatic voltage regulation system nah itu menggunakan ELC nah terus kalau untuk sistem kontrol yang besarnya kita menggunakan DCS distributed control systemnya yaitu sistem terkendali distribusi atau yang lebih dikenal dengan nama DCS mengacu pada sistem kontrol yang biasa digunakan pada sistem manufaktur proses atau sistem dinamis lainnya dimana elemen controller tidak terpusat di lokasi tertentu melainkan terdistribusi seluruhnya dimana setiap subsistem dikontrol oleh satu atau lebih controller nah DCS digunakan untuk kontrol pembangkit secara menyeluruh yang memiliki banyak input output jadi yang sangat besar peralatannya di lapangan DCS ini sebenarnya fungsinya sama dengan PLC tetapi memiliki respon yang lebih lambat dan IELnya lebih banyak daripada PLC DCS ini lebih besar dia untuk meng-cover peralatan tetapi secara kecepatan responnya itu lebih lambat daripada PLC nah nanti PLC ini berkomunikasi dengan DCS nanti untuk dikontrol di dalam suatu kontrol utama yang akan dioperasikan oleh operator nah ini tadi beberapa peralatan instrumen yang ada di pembangkit yang harus dilakukan pemeliharaan secara rutin agar tidak mengalami gangguan nah sebenarnya apa saja sih pemeliharaan yang kita lakukan di alat-alat tadi gitu ya jadi gimana sih kita memelihara peralatan instrumen gitu ya yang pertama nah jadi sebagai seorang pemeliharaan itu kita sama juga sebenarnya sebagai seorang yang fungsinya bersih-bersih jadi yang namanya merawat memelihara itu ya kayak kita punya motor ya kita punya motor itu kan bagian pertama yang sebenarnya kita lakukan dalam pemeliharaan kendaraan itu kan mencuci ya mencuci motor kalau kita sudah sering mencuci berarti artinya kita itu sudah merawat kendaraan ya jadi panel-panel ini kita selalu misalnya kita rutin untuk vakum agar dia tidak jebuan ya kita lap-lap apa namanya panel-panel ini biar selalu bersih gitu ya karena kalau kita sudah dari awal sudah pengen alat itu bersih berarti kita sudah apa namanya bisa merawat atau kita katakan kita sudah peduli terhadap alat itu terus yang kedua kalibrasi ya kenapa kalibrasi karena yang namanya sensor itu kan melakukan pembacaan sesuatu nilai gitu ya kalau kita tidak kalibrasi nanti ketika dia error atau pembacaan sudah tidak akurat kita tidak akan tahu nah yang terakhir adalah pengukurannya kita harus selalu rutin melakukan pengukuran di alat-alat yang namanya alat-alat elektronik ya misalnya seperti PLC, DCS kita harus ukur kondisi tegangan suplainya apakah bagus atau tidak baterainya apakah masih bagus atau tidak nah itu harus selalu rutin kita lakukan jadi secara umum peralatan instrumentasi itu dilakukan tiga pekerjaan ini ya untuk menjaga agar peralatan instrument bisa selalu beroperasi dengan baik nah ini adalah beberapa contoh pemeliharaan yang dilakukan di peralatan instrument misalnya ini kita sedang mengkalibrasi kontrol halep ini sedang mengkalibrasi pressure transmitter ini sedang melakukan pemeliharaan di lapangan terkait sensor-sensor terus ini kita sedang melakukan kalibrasi sensor vibrasi dan ini kita sedang melakukan pembongkaran perbaikan untuk pneumatik aktuator yang bocor waktu itu jadi bocor dia tidak bisa naik tidak bisa turun atau dia tidak bisa open dan terus oke itu saja dari saya ya mudah-mudahan teman-teman bapak ibu bisa apa namanya bisa menambah knowledge ya meskipun tidak detail karena kalau detail ya butuh waktu yang banyak ya mungkin itu saja dulu dari saya Pak Irwanto saya kembalikan oh iya oh iya Pak terima kasih sekali untuk acara selanjutnya itu adalah tanya jawab Pak ya silahkan untuk para mahasiswa atau teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan dan nanti ditunjukkan kepada materi pertama atau yang kedua silahkan barangkali ini Pak ya saya bertanya sedikit Pak tentang masalah apa namanya untuk Pak apa namanya Pak Saput Radinugroho Pak ya memang barangkali kalau di dalam satu yang namanya dengan apa instrumen pembangkit itu Pak ya kebanyakan sensor Pak ya yang digunakan tadi Bapak sudah menjelaskan menjelaskan beberapa apa namanya secara gamblang tentang sensor-sensor yang digunakan di industri Pak ya atau di PLN tadi yang saya mau tanyakan di sini Pak tadi kira-kira Pak ada enggak apa namanya salah satu sensor yang paling yang paling apa ya yang paling sangat riskan sekali Pak yang digunakan di sana artinya sebulan dua bulan langsung rusak atau bagaimana itu Pak oke baik terima kasih Pak Hermanto jadi sebenarnya kalau paling riskan ini sensor yang kita gunakan paling riskan itu tergantung untuk penggunaannya Pak misalnya kalau kita hanya menempatkan sensor itu untuk mengukur suatu aliran air yang sebenarnya dia tidak terlalu kritikal ya artinya peralatan itu ketika rusak pun tidak menyebabkan masalah yang sangat berarti untuk pengoperasian pembangkit nah tapi akan tetapi misalnya kita menggunakan sensor itu untuk mendeteksi RPM ya RPM trubin dimana RPM trubin ini kan selalu kita jaga katakanlah 3000 RPM ya untuk menjaga frekuensi 50Hz gitu nah apabila sensor ini bermasalah nah itu nanti yang akan menyebabkan unit langsung stop gitu atau trip istilah di kita jadi memang penggunaan sensor tergantung dari alat yang kita sensing ya atau mungkin vibrasi di generator gitu ya sensor vibrasi di generator apabila ternyata generaturnya itu vibrasinya sudah naik tinggi otomatis karena ada sensor vibrasi di situ dia akan memerintahkan sistem kontrol untuk men-stop generator agar generator tidak mengalami kerusakan yang parah kalau sebenarnya kalau ada peralatan yang mungkin sering error gitu ya kalau di sisi sensor sebenarnya sangat jarang Pak karena kan sensor secara proses kerja juga tidak dia tidak bergerak hanya diam nah kalau peralatan instrumen yang mungkin beberapa sering masalah ya untuk yang bergerak biasanya Pak seperti kontrol valve gitu ya kontrol valve atau limit suite yang menggunakan mechanical limit suite nah itu yang bagian-bagian bergerak itu yang biasanya apa namanya sering mengalami gangguan gitu Pak terima kasih Pak saya juga ke Pak Agus Wahyudin dulu Pak ini sebagai pemancing untuk teman-teman ingin bertanya nanti Pak kalau tadi Pak Agus Wahyudin ini dia menyatakan bahwa di dalam yang namanya dengan proses pengolahan batubara itu Pak ya itu ada tiga ada yang disebut sebagai perencanaan alokasi kebutuhan ada sistem manajemennya dan ada manajemen tata kelola Pak ya kira-kira Pak kalau di dalam perencanaan alokasi kebutuhan itu apa Pak ya kalau pertanyaan saya itu ada nggak sih Pak kira-kira perencanaan misalnya di dalam suatu daerah dia mengalokasikan suatu kebutuhan tetapi tidak tetapi tidak mencukupi gitu Pak artinya bagaimana caranya apa namanya kira-kira supaya bisa mencukupi batubara tersebut miknya Pak akus mik masih diimut baik Pak mohon maaf jadi begini perencanaan itu setiap unit membangkit dimana saja selalu selalu membuat perencanaan untuk bulan berjalan ya atau dengan bulan yang akan datang juga seperti itu karena itu kan perencanaan harus sudah jauh hari ya untuk terlaksananya proses pembangkitan kelistrikan karena kalau tidak maka akan terjadi hal tidak diinginkan dan itu menjadi bumerang bagi PLN sendiri kan kalau tidak akurat tidak ada perencanaan dan bisa kemasyarakatkan gitu ya artinya dengan adanya tata kelola yang kurang bagus misalkan penjediaan atau pengadaan batubaranya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau direncanakan maka akan terjadi pemadaman atau ya ada hal lain lah yang nanti ke depannya nah bisa saja terjadi itu Pak misalkan begini sebelumnya sudah disampaikan bahwa misalkan bulan ini sudah direncanakan dari bulan kemarin bahwa stok batubara kita harus sekian apa misalkan ini saya contohkan aja misalkan 5.000 metric ton atau lebih besar misalkan 10.000 metric ton tapi faktanya pada waktu bulan berjalan ini ya di bulan N ini ternyata stok kita itu sudah mulai mulai berkurang artinya stok kita sebenarnya setiap satu bulan ini harusnya ada 10.000 tapi faktanya di lapangan tidak mencapai 10.000 itu nanti akan ada ini Pak akan ada evaluasi kenapa bisa terjadi seperti itu nah rupanya bisa jadi awalnya waktu waktu perencanaan beban kita itu tidak full Pak 100% perencanaan ya perencanaan beban kita tidak 100% karena kenapa ada pembangkit-pembangkit yang misalkan ini saya contohkan lagi misalkan begini kita kan ada PLTA selain PLTA ada PLTA juga ya dihasilkan dari beberapa pembangkit ya waktu PLTA apa namanya waktu PLTA airnya deras dia airnya besar dia dipungsikan full gitu tapi ketika kemudian PLTA itu drop airnya maka dia pun bisa opak artinya kan kekurangan listrik ya energi di sana bisa berkurang maka dialihkan kepada PLTU padahal pembangkit misalkan di tempat kami katakanlah hanya 75% yang misalkan nah ketika ada satu pembangkit dalam hal ini PLTA misalkan kekurangan debit airnya maka dialihkan ke PLTU nah PLTU akhirnya kan lotnya 100% misalkan Pak ya misalkan artinya pemakaian batubara pun jadi bertambah kan nah ini perencanaan ya namanya emergensi kan tapi tetap komunikasi kita kita sampaikan lagi bahwa stok kami udah karena kami ternyata harus menyediakan listrik karena kami juga pembangkit ini tidak berdiri sendiri Pak kami berkomunikasi dalam hal ini dengan P3B penyalur listrik jadi ada 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 bagian apa kita harus komunikasi dengan mereka oh PLTU silahkan produksi 100% jadi kami melakukan itu Pak menurut mereka 100% 100% karena apa apa namanya energi di di sistem itu kan mereka yang tahu ya Pak kita hanya kalau di pembangkit itu hanya produksi saja gitu ya nah seperti itu Pak jadi kejadian-kejadian itu bisa jadi Pak kekurangan stok karena misalnya ada perencanaan yang bukan berarti perencanaannya tidak 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 apa perencanaannya tidak betul-betul direncanakan bukan tapi memang kenyataannya bahwa oh pembangkit lain ada yang karena ada 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 gangguan atau memang tadi saya menyebutkan PTA karena gangguan apa debit airnya seperti itu jadi itu bisa terjadi Pak tapi tetap komunikasi berjalan agar pembangkit kita yang menggunakan bahan bakar tetap berjalan jadi kan Pak oh iya Pak terima kasih banyak Pak atas pengetahuannya yang diberikan sekali lagi saya mengingatkan ya adik-adik semuanya nih gimana iya soalnya ini adalah kuliah yang paling berharga sekali pada pertanyaan ini soalnya sangat berharga sekali karena disini kita akan membahas tentang masalah proses pengelolaan batu bara dan yang satunya lagi itu adalah masalah instrumen pembangkit ini sangat sangat apa ya sangat baik sekali dan teman-teman harus mengetahui silahkan kalau ada pertanyaan ya insya Allah mungkin kapan-kapan kita tentang air gitu ya insya Allah oh iya Pak saya ingin Pak saya juga ingin tahu saja Pak ya Bapak di bagian apa namanya PLTU-nya Pak ya sekarang sudah di pengajaran Pak di sama depan juga dulunya di pembangkitan dulu ya kira-kira nanti Pak bisa nggak Pak kira-kira kalau misalnya mahasiswa kami mau mengadakan praktik industri di situ Pak mau apa Pak kira-kira kalau mahasiswa kami mau apa namanya ngomong untuk praktik industri Pak bisa nggak kira-kira masuk di di situ setahu saya bisa Pak asal mengajukan ini Pak surat ya surat izin silahkan aja misalkan ke IP ya di belakang ini ke pembangkit silahkan bisa Pak tapi saya nggak tahu kalau bulan-bulan ini ya karena kan sedang ini ya sedang saya juga insya Allah minggu depan magang ya harus ada ini harus ada surat apa lo aja kesehatan oh iya Pak silahkan silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ya silahkan adik-adik ini kesempatan kesempatan sangat berharga sekali kalau ingin bertanya Pak ya silahkan kemana oh ini Pak ada pertanyaan Pak ini setting di cat iya di cat ditujukan kepada Pak Agus Pak Agus saya bacakan Pak ya maka oke di awal kan dibahas tentang alokasi pasokan batubara pada poin rencana pemakaian batubara yang ingin saya tanyakan adalah untuk PT PLN sendiri yang menyusun rencana pemakaian ini siapa ya Pak terus pertanyaan kedua apakah ada tim khusus atau bagaimana terus pertanyaan ketiga lagi Pak bagaimana step by demi step itu proses penyusunannya agar pada saat diimplementasikan bisa sesuai dengan kondisi yang ada di depan bagus-bagus nih dari siapa nih ada pertanyaannya bagus ini ini namanya namanya Tia Pusita Pak oh Tia Pusita oh iya ya saya buka disini ya iya ya dibahas untuk pemakaian batubara yang ingin menyusun rencana ya betul jadi begini rencana ya pemakaian batubara ini tentu pembangkit ya pembangkit yang yang akan merencanakan karena mereka yang boleh tahu kan kalau kantor induk sama kantor pusat itu hanya ACS aja istilahnya gitu ya ACS aja tapi yang merencanakan semuanya itu ini pembangkit PLN itu sebenarnya bukan pembangkit ya pembangkit itu pusat listrik tenaga uap misalnya PLTU ya PLTU itu pembangkit pusat listrik tenaga uap jadi dimana bahan bakarnya menggunakan batubara jadi si PLTU ini yang merencanakan kebutuhan batubara yang yang hari yang bulan ini dan bulannya akan datang karena mereka tahu mereka yang paling tahu apa operasinya pembangkit itu ya satu kedua berapa jumlah pasokannya berapa pasokan nanti misalkan saya merencanakan untuk bulan depan ya bulan November berapa jumlah yang yang akan saya terima nanti untuk bulan depan apakah 10.000 atau 20.000 metrik ton misalkan nah tentu dalam hal ini manajer ya yang sebagai pimpinan di apa pimpinan di pembangkitan akan rapat dulu dengan bagian-bagian lainnya ada listrik ada bagian listrik ada apa bagian listrik ada mesin ada engineering ya ada SDM juga disitu masuk kemudian dan juga operasinya mereka rapat kumpul semua disitu apakah nanti ada dari orang listrik ada pemeliharaan listrik mesin elektro atau instrumen ada masukan mungkin bulan depan misalkan mau ada perbaikan atau ada pemeliharaan yang memakan waktu misalkan minimal satu minggu misalkan nah itu akan jadi catatan karena kan catatan pemakaian itu misalkan per hari pemakaian itu misalkan ini misalkan 2.000 ton misalkan akan dikalikan berapa dalam dalam satu jam misalkan 2.000 ini misalkan 2.000 kalikan 24 kalikan berapa hari yang akan datang nah itulah pemakaian yang akan dikurangi nantinya gitu kalau biasa biasanya misalkan kalau dia full lot itu saya katakanlah anggaplah 20.000 metrik ton ternyata pada bulan depan itu tidak akan 20.000 ton mungkin hanya 15.000 karena ada pemeliharaan jadi nanti itu akan disampaikan di rakor bahwa kami bulan depan pemakaian batu bara hanya 15.000 metrik ton saja dikarenakan nanti ada pemeliharaan unit 1 atau unit 2 selama sekian waktunya jadi seperti itu mbak adek ya kemudian yang kedua apakah ada tim khusus khusus secara khusus enggak ada ya enggak ada karena sudah di sudah dilipatkan tanggung jawabnya dalam hal ini ada energy primer energy primer itu sudah menghitung semuanya dan nanti dia tinggal memberikan catatan laporan bahwa kebutuhan ini sekian nanti semuanya itu semuanya dirapatkan keputusannya ada keputusannya ada di pemegang apa pemegang kendali dalam hal ini pemimpin atau manager pembangkit itu sendiri jadi tim khusus secara tidak ada ya itu karena sudah terencanakan oleh bagian masing-masing kemudian yang ketiganya implementasi ya implementasi kami harus menyesuaikan semua jadi perencanaan itu harus sesuai pemakaian itu harus sesuai dengan perencanaan tidak mungkin kami menggunakan alokasi batu barat ternyata tidak sesuai dengan perencanaan bisa jadi misalkan kalau ini misalkan penerimaan 20 ribu tapi ternyata yang datang bisa sampai 30 ribu 40 ribu metri ton maka apa yang terjadi bisa saja menumpukkan bisa saja menumpuk penumpuk ini tidak bagus itu ada biaya yang tertahan di situ kemudian ada juga biaya yang lossesnya biaya lossesnya kenapa batu barat bisa akan berdampak menjadi set combustion dalam hal ini terbakar dengan sendirinya ketika terbakar sendirinya maka energi akan hilangkan itu adalah kerugian PLN yang tidak bisa dihitung jadi kerugian kekuriannya sangat besar sekali maka untuk memperkecil itu mulai dari perencanaan sampai ke pemakaian itu harus betul-betul terarah sesuai dengan rakor tadi dengan catatan notary harapat koordinasi tadi tapi bisa saja misalkan sekarang sebaliknya kalau tadi banyak kalau sekarang ternyata kurang nih pemakaian tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa bisa jadi karena pemakaian besar awalnya hanya 80% ternyata loadnya di 100% ketika pemakaian seperti itu bisa saja kami pun karena kan ada kami berkoordinasi antar pembangkit misalkan dari kit SBS dalam hal ini Sumatera Bagian Selatan bisa dengan kit SBU Sumatera Utara kami lihat emergensi kalau misalkan dari si pemasok masih belum bisa memasok ke kami karena kendala-kendala macam-macam kami bisa juga bahasanya meminjam bahasanya meminjam dari pembangkit yang lain dalam artian ketika mereka ada yang akan mengantar ke pembangkit mereka bisa dialihkan dulu ke pembangkit kita karena emergensi sifatnya emergensi walaupun nanti desainnya pembayarannya akan dikelola oleh pusat juga demikian adek ya adek ya tadi baik Pak terima kasih jawabannya Pak ya sama-sama ayo yang lain mana kan banyak nih 100 Pak Erwanto mic-nya belum di-on Pak sepertinya namanya Dahli ya ingin bertanya jika apa namanya untuk mengetahui jika ada kerusakan generator atau motor listrik yang ada pada PLTU bagaimana kira-kira cara penanganan yang dilakukan oleh pihak PLTU tersebut terus bagaimana prosesnya Pak sebelumnya Pak ini ada yang setting yang di atas apakah yang di atas dulu atau kalau yang Dalia ini ada di bawah yang di atas ini sepertinya ya Pak Francisca ya Francisca ya Pak betul dia menanyakan tentang apakah ada instrumen yang dikatakan paling canggih untuk saat ini di pembangkit atau bagaimana Pak terus juga Pak Tunis saya juga ingin bertanya untuk pembangkit sekarang di Indonesia apakah sudah ada atau belum yang menerapkan industri 4.0 terima kasih baik jadi sebenarnya kalau teknologi instrumentasi yang paling canggih ini sih kita seperti apa dulu ya karena kalau dari sisi sensingnya gitu ya jadi peralatan instrumen yang ada sekarang pun di pembangkit itu sudah sampai dengan katakanlah milisecond dia sudah bisa mengsensing suatu parameter artinya apa namanya respon-respon yang harus cepat dilakukan pembacaan itu sudah bisa dilakukan tapi kalau memang definisi apa pembangkit disini adalah dari sisi apa ya kalau sekarang kan sekaligus menjawab yang dibawahnya ya terkait industri 4.0 itu jadi mungkin kalau industri 4.0 itu kan mungkin sekarang sebuah sebuah otomatis sebuah online dan lain sebagainya nah sebenarnya kalau di pembangkit sendiri kalau dari sisi teknologi ya sebenarnya sih sudah ada teknologi sampai canggih pun katakanlah kita sudah tidak menggunakan kabel pun dari komunikasi dari lokal misalnya di film instrumen di lapangan dengan kontrol room gitu sudah ada juga pabrikan yang menediakan peralatan sensor-sensor yang dia sudah nirkabel artinya dia sudah pakai wireless itu juga sudah ada tetapi di pembangkit mungkin yang dibangun tahun-tahun sekarang pun saya masih belum tahu ya apakah itu sudah digunakan atau enggak karena kan terkait sebenarnya secara fungsi dan secara harga pasti kalau yang nirkabel itu kan lebih mahal sementara secara fungsi sebenarnya juga tidak terlalu berbeda nah biasanya sih pembangkit-pembangkit ya dia lebih memilih untuk yang penting dia fungsinya masih bisa bisa dilakukan ya dia akan membeli peralatan yang tidak high technology ya sementara mungkin ya tapi kalau ada beberapa memang kondisi power bukan power plan ya mungkin plan yang lain yang memang memerlukan kabel tidak membutuhkan banyak-banyak kabel mungkin disitu memang potensi resiko kebakaran dan sebagainya itu lebih besar mungkin itu akan digunakan jenis sensor-sensor yang menggunakan atau tidak menggunakan kabel atau cukup menggunakan wifi ya sementara kalau di pembangkit sendiri di beberapa pembangkit yang dimiliki PLN ya baik PLN yang holding maupun anak perusahaan BJP dan IB sekarang untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air ya itu sudah tidak di unitnya lagi tapi sudah secara remote gitu ya menggunakan tapi menggunakan ini ya apa namanya penjaringan intranetnya PLN jadi operatornya mungkin misalnya di Jelegon tapi pembangkitnya bisa saja di Jakarta di Serang misalnya di Bokor dan lain sebagainya nah itu sudah beberapa dilakukan atau di diintegrasikan atau diaplikasikan di unit baik yang dimiliki PLN maupun anak perusahaan gitu mungkin itu Pak yang terkait tadi dari siapa Mbak Francisca dan Mbak Nida ya terkait Pak Nol sama teknologi instrumentasi yang paling canggih ya oke terima kasih Pak dah liat lagi ingin bertanya Pak tentang masalah apa namanya ini PLT ya itu Pak kayak jadi memang kalau untuk perusahaan generator ataupun motor listrik terapur dan lain sebagainya ya jadi disanapun atau kita sudah apa berusaha melakukan pemeliharaan rutin ya baik ya rutin mingguan atau kita rutin melakukan pengukuran menggunakan teknologi yang lebih canggih misalnya seperti kalau di generator dan motor itu kan di dalamnya dia komponen utamanya winding ya jadi biasanya kita lakukan secara secara apa namanya secara agak besar aktivitasnya itu ketika overhaul karena pemeliharaannya juga harus pada waktu mesin pembangkitnya stop gitu ya jadi ada beberapa misalnya kita ngukul resistannya terus apa namanya kekuatan windingnya sudah apa namanya sudah mulai rusak atau tidak dan lain sebagainya nah apabila disitu memang terjadi kerusakan ya kita perbaiki gitu ya kita perbaiki pada waktu overall itu tapi sebenarnya kita menghindari ya jadi selama mesin generator motor listrik itu beroperasi ya kita selalu ukur parameter-parameter apa standarnya jangan sampai dia naik gitu nah apabila ada indikasi kenaikan parameter ya berarti nanti ketika overhaul kita sudah menyiapkan strategi-strateginya seperti mungkin kan di dalam generator ataupun motor itu kan ada isolasi misalnya oh ternyata itu ada indikasi isolasi antar windingnya misalnya dia udah mulai lemah ya udah berarti nanti nextnya kita akan isolasi ulang si apa namanya si motor ataupun generator terus habis itu apabila disitu juga ada indikasi terjadi misalnya ada kebocoran pelumas yang masuk ke winding misalnya ya berarti pas waktu overall kita bongkar kita bersihkan si windingnya dan lain sebagainya gitu mungkin itu ya Mbak Dalia oh iya Mbak Dalia terima kasih Pak ya sepertinya masih ada pertanyaan untuk Pak Agus Pak iya iya ini namanya Sidan dia bertanya mengenai seperti ini Pak dari yang terlihat batubara masih menjadi bahan utama untuk membangkit listrik sementara batubara kita ketahui bersama bahwa berasal dari posil jutaan tahun yang lalu yang tentunya terbatas bahkan para ahli memprediksi beberapa puluh tahun ke depan batubara akan habis pertanyaannya adalah bagaimana Pak ke depannya atau adakah sumber tenaga yang efektif untuk pengganti batubara di Indonesia ya baik terima kasih Pak Hirwanto terima kasih Mas Jidan bagus nih Mas Jidan kayaknya Mas Jidan sudah membaca tentang batubara ini ya karena kita tahu nih batubara apa 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 namanya ter apa ter istilahnya terbentuk dari apa fosil ya menjadi fosil gitu ya kan sekarang akhirnya disebutnya batubara sekarang ya ini sepertinya sudah baca-baca nih Mas Jidan betul Mas Jidan suatu saat semua energi atau batubara yang ada di perut bumi itu akan habis ya pada saatnya akan habis bahkan para ahli mengatakan batubara Indonesia 30-50 tahun yang akan datang itu akan habis maka PLN dalam Malaysia tertantang ya PLN tertantang nih kami pun begitu ya di apa di internal kami PLN dari pusat kita selalu harus berodifasi berinovasi ya berinovasi terus maka muncul sekarang dari kementerian SDM sendiri bagaimana cara memunculkan listrik ini karena batubara akan habis minyak juga akan habis muncul energi yang terbarukan kan gitu ya memanfaatkan energi terbarukan seperti apa sih energi terbarukan ya kita misalkan sekarang lagi gencar-gencarnya banyak ini energi anu ya surya ya apa namanya menggunakan panel ya panel surya itu nah itu sekarang sedang di terus digalakkan kemudian juga ya yang belum kita mungkin tenaga angin ya tenaga bayu itu sekarang sudah terbangun 100 megawatt di Sulawesi tapi itu masih swasta ya masih swasta setahu saya PLN sendiri belum punya tapi itu kan menurut tantangan ya itu kan alam ya kedepannya bisa saja misalkan kita kan 70% apa bukan 70% ya artinya kita negara laut ya teranungkan oleh laut di lingkungan laut maka bisa kita memanfaatkan misalkan apa tenaga harus ya kan tenaga harus laut ya di beberapa negara kayak Swiss itu sudah ternyata mereka sudah memanfaatkan itu ya kalau kita baca-baca nah Indonesia juga bisa saja kedepannya seperti itu ya Pak ya jadi betul sekali Mas Jidan suatu saat kita akan habis energi kita maka kita harus mencari energi yang terbarukan seperti apa dalam malu ini PLN PLN tertantang untuk menemukan energi yang terbarukan ini ya salah satunya ya ya tenaga surya tenaga angin atau misalkan yang kecil-kecil ya tenaga hidro untuk di daerah-daerah yang terpencil di daerah yang tidak sama dengan kita gitu ya jadi itu menjadi tatangan PLN betul sekali betul sekali Mas Jidan makasih makasih jadi itu jawabannya Pak ya Banto oh iya Pak terima kasih Pak ini Pak saya mau milih saja Pak ya karena juga waktu ya Pak ini masih ada pertanyaan untuk Bapak itu siapa ini yang atas nama Apriliano Pak ya kalau gak salah ya oh bukan ntar Pak saya milih dulu yang ini Pak namanya Epinur dia lagi bertanya tentang apa ini dijelaskan pada poin 3.2 tadi jumlah dan jadwal penerimaan batu bara bila mengalami gangguan pada unit PLTU akan melakukan ke pusat 1x24 jam lalu tindakan apa yang dilakukan jika gangguan yang terjadi benar-benar mendesak Pak gitu yang namanya gangguan itu namanya gangguan tapi kalau gangguan kalau gangguan listrik ya karena adanya misalkan apa ya gangguan-gangguan yang tidak melibatkan bahan bakar batu bara mungkin gak masalah ya tapi ini kan gangguannya yang melibatkan stok batu bara kan gitu ya gangguannya gangguannya melibat batu bara selama ini apabila terjadi ya apabila terjadi gangguan stok batu bara kita kan punya ini ya punya pengawasan ya pengawasan internal sejauh mana monitoring atau data lah bahasanya sejauh mana stok kita itu berada ya kan seberapa kuantitasnya yang ini apa namanya untuk pemakaian ya berbagai cara ya berbagai cara untuk apa namanya pengadaan batu bara itu tapi yang pasti ya tapi yang pasti ketika ada gangguan seperti itu segera laporkan ke pusat dalam hal ini ke induk dulu ya kalau kami misalkan di pembangkit tentu kami bertanggung jawab ke patah induk dulu patah induk harus segera mereka juga harus segera tahu kondisi di lapangan kita ya karena misalkan keberadaan batu bara kita yang menipis misalkan misalkan katakanlah hanya untuk satu hari ini gitu ya untuk satu hari ini nih set batu bara ini bagaimana ke depannya hari berikutnya lusa sama benci makanya harus segera laporkan 1 ke 24 jam harus dilaporkan kalau ini laporkan nanti ya internal kita kita juga bisa menghubungi langsung apa menghubungi langsung si pemasok ya dengan kembusan nanti laporannya ke ke induk atau ke pusat atau bisa jadi langsung pusat yang akan menentukan itu kan gitu ya nah hal-hal seperti ini tentu berbeda juga dengan yang PLTU di mulut tambang karena ada kita kan ada beberapa pembagi juga di mulut tambang ya contoh misalkan di Tanjung Enim Sumatera Selatan itu mulut tambangnya PTBA PT Tambang Batabur Kasam jadi kalaupun kami stoknya cuma satu hari ya gara-gara gara-gara nih gara-gara belkumpayar misalkan rusak lah macam-macam gitu kan akhirnya apa namanya kami harus segera melaporkan ke mereka tembusannya nanti ke apa namanya ke Katerindo segera melaporkan kami kan harus tetap menyediakan bahan bakar untuk tetap keberadaan proses pembangkitan ini jangan sampai listriknya padam atau blackout gara-gara bahan bakarnya tidak ada atau batu barahnya tidak ada ini sangat risiko sekali tentu kinerja kinerja pembangkit akan terganggu kan gitu ya kinerja serag keseluruhan serag keseluruhan akan terganggu hanya gara-gara bahan bakar kita misalkan tidak tercukupi demikian siapa tadi ya Pak Irwanto demikian Pak oh iya Pak satu lagi Pak tapi kan ada apa namanya keterkaitan ada limbah batu barah Pak ya oh iya terus pertanyaannya adalah apakah ada manfaatnya Pak dari limbah tersebut oh limbah batu barah itu dibagi dua Pak ya ada namanya peleng as abu terbang ada juga batam as ya batam as itu yang ukuran putirannya masih agak besar kalau peleng as kan dia halus ya nah limbah ini sebenarnya termasuk limbah B3 kalau kita mengacu kepada lingkungan ya mengacu lingkungan termasuk 5B3 tetapi di sisi lain lingkungan juga mengeluarkan peraturan barang siapa yang akan menggunakan limbah B3 dari batu barah ini atau batam as atau peleng as ini maka harus punya izin kan apakah itu izin pemanfaatannya izin pengangkutannya izin pengirimannya izin izin penimbunannya gitu itu sebenarnya harus punya izin karena ini termasuk 5B3 artinya bukan bisa tidak dipakai bisa masih faktanya kementerian lingkungan kan mengeluarkan suatu izinnya ya cuma izin itu kan dari dari daerah ke provinsi ke pusat kan gitu ya ada tiga tahapan yang harus dilewati jadi saya sendiri waktu di pembangkitan di PLTU limbah itu ya apa cuma dipakai oleh semen industri jadi kita berjalan sama dengan pabrik semen batu raja waktu itu jadi setiap hari mereka mengangkut PLS dari kita dari pembangkitan setiap hari menggunakan apa itu semuanya semuanya juga ada perseratan ya pengangkutannya harus tertutup rapi jangan sampai menganggung nanti di perjalanan gitu ya nah itu kami berjalan sama waktu itu dengan semen batu raja jadi mereka mengambil untuk campuran semen Pak bahkan semen PLS kita tuh bisa seingat saya setahu saya campuran dari PLS ini dengan semen kapur macam-macam itu kemudian bisa menjadi bandara di Sultan Mahmud Badalinda di Anu ya di di Palembang karena daya ikatnya yang bagus seperti itu kemudian juga dipakai oleh masyarakat Pak home industry masyarakat mengambil menggunakan karung dengan mereka menggunakan APD-APD seadanya tapi itu menjadi tantangan juga sebenarnya karena kan di sisi lain masyarakat juga namanya masyarakat kecil ya sementara harus mempunyai izin izin pemanfaatan itu kan kan mereka membuat batako membuat batako membuat apa namanya apa geteng-geteng yang dari campuran itu gitu ya di sisi lain bisa memanfaatkan Pak limbah ini batu bara ini tapi di sisi lain kan perizinannya sangat ketat karena ini termasuk 5B3 jadi betul sekali bahwa ini 5B3 play as bottom as bisa dimanfaatkan bisa Pak asal itu tadi ada perizinannya demikian jadi kesimpulannya adalah bisa dimanfaatkan ya Pak bisa Pak terima kasih ini kayaknya ada satu lagi ini muncul yang terakhir lagi gitu juga kepada Pak Agus dia bertanya lagi Pak tentang bagaimana proses pembangkit listrik Pak dari pembangkit sampai ke rumah yang pertama yang kedua apakah PLN yang bekerja sendiri dari pembangkit sampai ke rumah atau PLN yang membeli listrik dari menyuplai listrik lalu baru PLN yang menyalurkan ke masyarakat Pak mohon penjelasannya ya ya betul ini harus cerita panjang nih ya cerita panjang nih jadi kalau ya begini ya di dalam pembangkitan namanya juga pabrik ya pabrik listrik yang menghasilkan listrik ya menghasilkan tegangan dimana listrik itu tidak semerta langsung muncul ya nanti mungkin Pak Putra bisa menambahkan ya karena kan dari situ demikian generatornya ini jadi kita itu punya peralatan namanya pembangkit listrik itu ada namanya boiler ada kondensor itu alat-alat utamanya seperti itu Pak ya nah di dalamnya itu ada air Pak nah kalau berbicara air berarti kan ada pengolahan air ya ada pengolahan air ini panjang lagi nih ceritanya nih masalah karena kita menjaga kualitas air Pak kualitas air itu harus airnya harus demin Pak demin itu demineral jadi tidak lagi mengandung mineral atau garam-garam atau ion-ion yang ada dalam airnya itu sendiri kan gitu ya karena kalau ada ion-ionnya maka akan berdampak korosi sama deposit itu tidak diinginkan karena itu penyakit dalam saya mengibaratkan air itu seperti darah dalam tubuh kita Pak kalau tubuh darah kita dalam tubuh kita itu tidak terjaga kesehatan darahnya atau kesehatan kesehatannya maka akan muncul penyakit kan gitu ya asup-asupan kita mungkin tidak apa tidak baik masukkan-masukannya banyak bakan mie banyak bakar is manis kan gitu ya muncul penyakit kan gitu ya sama sebenarnya air juga di darah pembakar kita siklusnya seperti itu nah air ini nanti dibakar bahan-bahan yang menggunakan batu bara ya ini yang menggunakan bahan-bahan batu bara ya menggunakan bahan-bahan bakar dibakar dia kemudian air menguapkan Pak nah uap air ini akan memutarkan menghasilkan uap yang jenuh Pak uap kering itu uap satu rakit yang tidak lagi mengandung uap basah harus uap kering betul-betul uap kering nah si uap ini nanti akan di atau akan disalurkan akan memutarkan sudut-sudut turbin gitu nah sudut-sudut turbin ini kan tentunya generator ya dimana disana nanti ada kumparan-kumparan listrik ini nanti bagian Mas Ultra banyak kali yang bisa menjelaskan ya sehingga menghasilkan listrik nah listrik nanti apa namanya akan disalurkan disalurkan ke JI apa gardu induk ya gardu-gardu induk nanti gardu-gardu induk akan disalurkan lagi ke apakah itu ke perhotelan akan diturunkan ya di step down ya nanti dia akan ke rumah sakit ke perhotelan ke rumah-rumah jadi apa namanya menghasilkan listrik itu tidak ujung-ujung disana ada proses dimana proses itu harus betul-betul dijaga makanya ada ada skill disana ada skill kimia ada elektro ada mesin yang harus betul-betul diperhatikan oleh PLN sendiri untuk ke SDM-nya jadi apa namanya karena kan kita ingin menghasilkan listrik ini bukan untuk setahun dua tahun atau sepuluh tahun yang akan datang tidak tapi ini kita handal handal itu artinya tetap produksi dengan performa yang sesuai yang diinginkan oleh PLN 90-25 tahun 30 tahun yang akan datang dan setahu saya IP ini yang unit 1-2-3-4 itu sudah sampai sudah 30 tahun sekarang performanya masih bagus terus kemudian PHTU saya tempat saya bekerja di Bukit Asam itu unit 1-2-3-4 alhamdulillah sampai saat ini masih bisa sampai lotnya 95% jadi seperti itu Pak ya itu kan walaupun nanti ada faktor usia juga ya faktor umur juga menentukan juga tapi disana ada kualitas yang harus dijaga baik itu dari batu baranya baik itu dari airnya sehingga bisa menghasilkan produk listrik yang diinginkan oleh masyarakat karena ya masyarakat kan pengennya listrik tidak padam ya kan seperti itu dan kita juga menjaga jangan sampai listrik padam demikian Pak mungkin Pak Saputra bisa menambahkan dari sisi sisi turbin generatornya mana Pak Saputra menambahkan baik terima kasih Pak Kus jadi jadi mungkin tadi pertanyaan pertama apakah PLN yang bekerja sendiri dari pembangkit sampai ke rumah lama atau tidak ya jadi tadi mungkin di presentasi yang kami yang sebelumnya pas awal-awal tadi kan ada jadi PLN itu kan ada pembangkitan transmisi dan distribusi nah pembangkitan sendiri itu PLN mempunyai pembangkit sendiri yang dimpunyai PLN ataupun anak perusahaan pembangkitan Jawa Bali ataupun PT Indonesia Power nah selain itu kan sekarang juga sudah banyak pembangkit-pembangkit yang tidak tidak dimiliki oleh PLN ya artinya kita menyebutnya IPP ya atau Independent Prover Producer gitu ya nah itu pembangkit-pembangkit tersebut itu diizinkan pemerintah untuk membuat pembangkit di suatu daerah gitu ya misalnya kan di Jelgon ini kan banyak ya selain IPP yang arah ke arah bujang negara itu kan ada beberapa pembangkit juga yang itu sebenarnya miliknya swasta nah pembangkit swasta ini sudah ada agreement baik nanti di seluruh Jawa ataupun di luar Jawa sudah ada juga banyak pembangkit yang swasta jadi pembangkit swasta ini sudah memiliki agreement kepada dengan PLN jadi PLN itu berkewajiban untuk membeli listrik mereka gitu ya meskipun kondisi saat ini sebenarnya dari sisi kapasitas itu pembangkit sudah berlebih ya dibandingkan dengan apa namanya kebutuhan listrik yang ada di Indonesia nah terus yang kedua apakah PLN itu hanya satu-satunya perusahaan yang menjual listrik ke konsumen baik itu rumah tangga ataupun industri tidak karena di kawasan industri Cikarang ya itu ada perusahaan kalau tidak salah Cikarang listrik nah itu mereka disana mempunyai pembangkit mempunyai transmisi dan mereka menjual langsung ke industri-industri yang ada di kawasan industri Cikarang termasuk juga dari disini di Cilekon ada juga yang namanya PT Krakatau Daya Listrik Krakatau Daya Listrik itu dia punya pembangkit dan dia punya jaringan untuk dijual ke industri-industri yang ada di area industri Krakatau itu ya itu jawaban yang pertama untuk apa apakah PLN itu sendiri menjual listrik ke rumah-rumah itu tidak tapi untuk rumah tangga semuanya PLN yang jual nah terus yang kedua bagaimana proses apa listrik gitu ya sampai rumah jadi pembangkit listrik itu ada banyak intinya peralatan pembangkit itu yang paling utama adalah ada turbin dan generator itu adalah peralatan utama turbin itu perubah energi gerak ya menjadi energi putar dan dia dikobel gitu ya dikobel dengan generator generator kan prinsip kerjaan adalah dia dari putaran akan menghasilkan energi listrik nah di turbin itu untuk menghasilkan energi putar itu banyak dari uap ya uap itu bisa dari PLTU Bantebarat PLTU Panas Bumi atau PLTU yang menggunakan gas bahan bakarnya itu dipanaskan ada juga PLTA berarti energianya apa energinya air untuk memutar turbin terus misalnya PLT gas pembangkit listrik tenaga gas oh dia apa berarti tenaga geraknya adalah gas yang telah dipanaskan seperti mesin pesawat gitu ya itu untuk memutar turbin dan dikobel dengan generator untuk menghasilkan listrik nah kalau yang misalnya di diesel kayak mobil ya kendaraan dia dengan solar ada piston dan lain sebagainya dia menjadi energi gerak tapi dikobel dengan generator nah kalau untuk pembangkit listrik yang tidak menggunakan generator itu panel surya panel surya itu dia tidak menggunakan generator tapi dia menggunakan baterai jadi panel surya itu dari panas dia akan menyerap energi merubah panas menjadi energi listrik yang disimpan di dalam baterai kemudian dari baterai itu nanti akan dikoneksi ke jaringan jadi itu mungkin Pak Erwanto jawaban dari adik siapa ini lagi Pak satu dari pertanyaan Afri Liano untuk Bapak disini kan tadi Bapak menjelaskan ada tiga cara Pak ya di dalam memelihara instrumen pertanyaannya disini adalah apa yang dimaksud dengan kalibrasi yang pertama terus yang kedua apa namanya bagaimana cara atau standar pengukuran alat instrumen tersebut dikatakan baik itu Pak pertanyaannya baik terima kasih Pak jadi kalibrasi itu adalah ini ya suatu aktivitas dimana kita akan membandingkan sensor yang akan kita kalibrasi itu dengan parameter standarnya atau dengan alat standarnya misalnya nih kayak kom bensin kom bensin itu kan setiap tahun itu kan ada stikernya telah dikalibrasi oleh siapa gitu ya lupa nah itu memastikan tujuannya adalah memastikan bahwa apa namanya kilometernya si SPBU yang mengukur keluarannya bensin ke motor kita tanki motor kita itu sesuai kalau dia 1 liter gak harusnya keluarnya 1 liter kalau membacanya 2 liter ya berarti harus ketika diukur di dalam tanki atau kita punya punya apa namanya punya wadah gitu ya yang ukurannya 2 liter ketika kita kita ngomong Pak saya beli 2 liter bensin ketika dimasukkan ke dalam wadah itu ya harusnya ukuran 2 liter itu sama nah itu yang dinamakan kalibrasi begitu juga dengan peralatan instrumen yang ada di pemakai misalnya ukur tekanan apakah satu bar misalnya yang diukur oleh sensor kita itu sesama dengan yang diukur dengan kalau kita punya alat standar kalibratornya gitu ya kalau apabila itu sama berarti alat ini kita katakan masih layak operasi tapi ketika tidak sama nah itu berarti kita harus mengganti peralatan itu dengan peralatan yang baru nah terus standarnya seperti apa nah standarnya ini kita kembalikan lagi dengan manual booknya dari pabrikan ya tapi meskipun kadang-kadang standarnya secara umum sama tapi ada beberapa mungkin yang dia memiliki akurasi yang lebih tinggi misalnya pembacaannya daripada yang pabrikan yang satunya jadi kalau untuk standar itu kita referensinya kembali lagi ke manual book gitu ya tapi memang ada standar-standar pengukuran yang umum gitu ya misalnya untuk mengukur sensor di misalnya di mana ya untuk pembacaan yang kritikal misalnya uap misalnya untuk pembacaan flow uap yang masuk ke dalam turbin dibandingkan dengan kita mengukur apa namanya flow meter yang mengukur aliran air yang dibuang ke WBTP misalnya nah itu secara akurasi pasti akan berbeda gitu ya pasti akurasi yang untuk mengukur uap air masuk ke turbin itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan akurasi untuk mengukur limbah yang keluar ke WBTP mungkin gitu Pak Erwanto jadi kita kembalikan lagi ke manual booknya juga gitu ya oke Pak terima kasih sepertinya masih ada beberapa pertanyaan lain bagus-bagus Pak disini dia tentang bertanya lagi Pak tentang masalah limbah lagi Pak limbah hasil pembacaan batubara yang terbuat di udara apa namanya berterbangan Pak disitu pertanyaannya adalah untuk membuah untuk pembuangan seperti itu terkadang kan ada yang berdampak ke penduduk sekitar bagaimana cara solusi agar limbah tersebut itu terbuang di udara itu tidak apa namanya tidak tersinggah ke masyarakat itu loh Pak baik terima kasih Pak Erwanto ini sebenarnya sudah keluar dari kontaknya tetap tapi gak apa-apa deh gak apa-apa ya untuk tambah wawasan juga masalah batubara juga betul sekali ya batubara itu kan menghasilkan gas emisi ada COX ada NOX dimana gas-gas emisi itu justru kalau apa namanya akan mengganggu masyarakat sekitar di lingkungan yang terdekat menikmati ring 1 jadi betul sekali Pak jadi bagaimana cara kita meminorisi gas-gas emisi tersebut yang agar tidak mengganggu masyarakat maka berawal dari pemeliharaan dari pemeliharaannya kemudian berawal dari apa namanya kualitas batubaranya sendiri yang harus betul-betul nah setahu saya Pak sampai saat ini ya sampai saat ini gitu Kementerian Lingkungan KLHK ya apa namanya punya peraturan standar gas emisi misalkan untuk sulfur ya untuk sulfur itu misalkan dia sekarang mungkin udah turun lagi juga kalau dulu 750 miligram atau PPM lah ya kalau sekarang sudah turun lagi jadi 500 nah tapi di pembangkit listrik kita di mana saya pernah berada di dalamnya itu gak pernah sampai sampai 500 PPM Pak paling hanya 100 atau 150 tapi oke lah walaupun sebegitu kan namanya emisi ya yang terbuang ke udara ya nah makanya apa namanya di sisi standar sebenarnya udah terpenuhi gak ada masalah tapi oke lah misalkan terbuang nah terbuang itu Pak ke emisi kita sudah mempunyai satu peralatan juga salah satunya adalah menangkap debu misalkan EP-nya partikulatnya juga bisa tangkap ada namanya elektro precipitator untuk menangkap debu-debu ke ruang ke udara ya kemudian untuk untuk gas-gasnya udah ada dipasangi peralatan namanya CEM CEM itu continuous emisi monitoring jadi tapi ini orang bagian lingkungan yang akan anunya yang akan mengendalikannya dan monitoringnya dan akan merekap data hasilnya itu orang-orang lingkungan nah bagaimana cara cara mengatasinya apabila terjadi apabila terjadi kita sebenarnya apa namanya PLN dalam hal ini semaksimal mungkin untuk memperkecil gas-gas emisi yang terbuang ke udara salah satunya dengan menggunakan FGD full gas full gas desilfurisasi yaitu untuk menghilangkan sulfur dimana gas buang ini gas buang yang sebelum masuk ke setek setek itu yang serobong itu yang tinggi itu yang bedara merah putih itu warna-warna itu nah itu sebelum masuk ke ruang celobong itu diinjeksi dengan kapur nah disana diharapkan menjadi sulfurnya itu ditangkap oleh misalkan apa namanya kapur kan misalkan CA ya dari CA maka akan ditangkap akan ditangkap oleh CA tadi menjadi Gipson dan nanti atau MG magnesium itu menjadi Gipson nantinya Gipson itu kalau saya ibarat kita yang pakai sekarang kan kebangunan-kebangunan penggunaan Gipson itulah bahan-bahan dasar seperti itu tapi sekali lagi bahwa emisi itu PLN sangat peduli sekali masalah lingkungan karena ini juga sudah menjadi PC-misi PLN juga yang menjaga lingkungan jangan sampai masyarakat sekitar apa namanya terganggu dengan adanya gangguan karena gangguan itu bukan hanya dari emisi bisa jadi karena kebisingan karena ribah cair kan lima ada tiga ada padat ada cair ada gas ya ini sekarang ini bahas salah satunya adalah gas jadi PLN sangat peduli dalam lingkungan jangan sampai gas-gas emisi hasil pembakaran terbuang ke lingkungan kemudian mengganggu masyarakat ya PLN dalam hal ini selalu menyiapkan atau peralatan-peralatan untuk berkecil apa namanya gas emisi tersebut salah satu misalkan kenapa cerobong itu dibuat tinggi disini kan cerobong itu sekitar 150an meter lah kenapa dibuat tinggi mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa dibuat setinggi itu kita tahu bahwa semakin tinggi di atas itu udara kan semakin laluan angin semakin deras jadi diharapkan sebenarnya ketika nanti ini ketika nanti ada gas-gas yang keluar dari cerobong itu itu akan terurai lebih luas lagi kalau terurai lebih luas maka kadarnya konsentrasinya akan semakin menurun dan selama ini juga setahu saya keluhan-keluhan itu ada atau tidak ada atau saya nggak tahu ya tapi tidak ada keluhan di masyarakat sekitar di ring 1 atau ring 2 itu efek dari misalkan gas emisi dari pembangkit jadi selama ini belum terdengar ya ada gas emisi gara-gara gas emisi APLTU nih selama ini belum ada demikian Pak Irwan ya Pak terima kasih banyak Pak untuk semua apa namanya jawaban-jawabannya karena ini Pak waktunya sudah barangkali Pak ya walaupun masih ada pertanyaan tapi nanti kita akan barangkali waktu sudah ini Pak ya jadi kita memberikan untuk selama selama dunia ini adalah saya bisa menyimpulkan dulu ya Pak ya menyimpulkan dalam artian disini dari pemateri pertama dan pemateri kedua kesimpulan yang saya ambil disini Pak bahwa untuk yang pertama memang kalau di dalam suatu pengelolaan batu barat Pak ya sangat dibutuhkan tadi tiga ya Pak ya ada perencanaan alokasi kebutuhan kebutuhannya bagaimana kebutuhannya yang dibutuhkan seperti apa terus yang kedua adalah sistem manajemennya terus ada yang disebut dengan manajemen tata kulahnya Pak ya itu yang paling penting terus tadi yang kedua adalah juga tadi Bapak memberikan apa namanya materi tentang di PLTU kan sudah tersedia juga beberapa laboratorium Pak ya yang sudah memiliki standar Pak ya iya betul iya terus jumlah batu baratnya juga sangat apa namanya materi ton yang harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan operasi PLTU terus juga kalau nggak salah tadi ada ya tentang masalah penilaian kinerja Pak ya untuk pemasok iya dilakukan secara keriwulan dan sebagainya terus juga dijelaskan tentang masalah ruang lingkup SOP-nya bagaimana cara penerimaan batu bara dan dan seterusnya barangkali itu Pak kesimpulan terus dari dari instrumen pembangkit disini disini ada Bapak Saput Radwi Nugroho tadi menjelaskan bahwa pembangkit listrik itu kan merupakan suatu peralatan dimana peralatan ini apa ya merupakan suatu sistem dimana sistem kelistrikan yang berfungsi untuk merubah suatu energi primer yaitu dimana ada air angin batu bara minyak bumi nuklir dan sebagainya sehingga menjadi dengan energi listrik di dalam pembangkit energi listrik ini ada yang disebut sebagai organisasi pembangkit itu ada tiga ada engineering ada operasi ada pemeliharaan terus juga tadi dijelaskan tentang jenis-jenis peralatan pembangkit mekanik listrik dan instrumen terus juga dijelaskan juga apa itu pemeliharaan terus juga ada instrumen dan inilah yang paling penting sekali karena menyakit dengan beberapa apa namanya materi-materi yang ada di bangku kuliah tentang masalah instrumen sensor juga dijelaskan apa itu instrumen itu merupakan suatu ilmu aplikasi terapan mengenai pengukuran besaran menggunakan alat-alat ukur yang mengendalikan otomatis terus juga tadi dijelaskan tentang masalah DCS distribut kontrol sistem dimana digunakan sebagai kontrol pembangkit barangkali itu kesimpulan dari saya sebelum ditutup saya meminta Bapak berdua untuk memberikan suatu apa namanya statement Pak untuk apa materi yang tadi bawa-bawa terima kasih Pak oke baik terima kasih Pak Iruwanto untuk adek-adekku semua aja ya yang sedang menimba ilmu tetap semangat ya udah semester berapa ini semester berapa nih semuanya ada Pak ada semester 1 semester 3 6 iya Pak oh gitu ya Alhamdulillah ya apa belajarlah dengan semangat ya walaupun sekarang mungkin belajarnya ada-ada juga di rumah ya virtual semua barangkali ya karena kan tidak boleh ketemu tapi itu tidak mengurangi pembelajaran adek-adek insya Allah masalah ilmu itu banyak sekali dan apa namanya kalian bisa pelajari ya ilmu-ilmu itu apa saja salah satunya sekarang ini batu bara walaupun mungkin di sisi lain mungkin tidak ada hubungannya dengan pembelajaran ya tapi saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi ternyata cukup bagus ya ada yang ini sebenarnya ada pertanyaan slagging ada combustion nanti ada pembakaran di ruang bakar sebenarnya ini materinya pembakaran ruang bakar tapi insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu jadi ilmu itu begitu banyak ya salah satunya adalah batu bara di PLN sangat butuhkan batu bara untuk industri PLTU-nya ya untuk pembakaran PLTU-nya jadi apa namanya dengan ilmu itu maka kita akan betul-betul bisa memahami apa kita nanti ke depannya atau misalkan kalau kita nanti di PLN maka sebenarnya PLN itu juga membutuhkan orang-orang yang betul-betul paham di bidangnya masing-masing kalau teman-teman ada sekalian di bidang elektro silahkan betul-betul elektro pelajari karena elektro betul-betul sekali berhubungan dengan listrik mungkin ada yang mesin ada yang instrumen atau ada yang lain-lainnya silahkan mungkin itu aja Pak Irwanto dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan Pak Irwanto sama-sama Pak Pak Saputra baik Pak jadi kalau untuk pemeliharaan instrumen jadi mungkin ini kan teman-teman mahasiswa kan pengen lebih tahu di dunia kerja itu seperti apa sebenarnya kalau di pembangkit sendiri khususnya pembangkitan ataupun mungkin plan-plan yang lain di luar pembangkitan kalau kita di situ sebagai operator ataupun orang operasi maupun orang pemeliharaan jangan dibayangkan pekerjaan di situ adalah pekerjaan yang pekerjaan bersih artinya memang kita di situ adalah tugasnya pemeliharaan peralatan gitu ya artinya memang itu adalah pekerjaan lapangan ya tidak beda dengan sebenarnya kalau kita ke dealer kita servis motor ya teknisinya sepeda motor maupun mobil itu ya kita orang pemeliharaan yang ada di pembangkit tapi beda alat kalau pembangkit alatnya alat pembangkit ada alat mekanik ada elektrik dan juga alat instrumen jadi mungkin itu ya jadi bayangan apa sih kalau kita kerja di PLN gitu kan itu mungkin kalau bayangannya teman-teman kan tahunya yang di jaringan mati listrik nah itu lapor PLN iya tapi kalau itu di rananya distribusi ada juga transmisi dan kalau kebetulan di kami disini kan kemarin basicnya adalah pembangkit jadi kadang-kadang kalau ditanya kenapa mati listrik kita pasti gak bisa langsung jawab gitu ya nah mungkin itu saja pak bayangan ya kalau teman-teman mungkin suatu saat ingin bekerja di dunia PLN atau di dunia pembangkitan misalnya di luar PLN ya seperti itu kurang lebih pekerjaannya terima kasih Pak Erwanto dan teman-teman semua bapak-bapak sekalian ya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi tadi sama-sama pak sama-sama oke untuk acara selanjutnya itu adalah penutupan sebelum saya tutupan saya berterima kasih kepada bapak Agus Wahyuddin ya sama-sama pak terus bapak Saputra Bibi Nugroho ST pak terima kasih banyak atas materi yang bapak berikan mudah-mudahan berpapak amin 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 oke demikian lah pak teman-teman kuliah umum secara daring marilah kita mengucapkan Alhamdulillah ya oke saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya marilah kita berikan tepuk tangan untuk komateri kedua ini yang sangat luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke selamat ya terima kasih bapak narasumber semuanya mahasiswa bapak dosen ibu dosen terima kasih pak terima kasih 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 terima kasih